Es hitam muncul sekali lagi, seolah-olah dapat menghancurkan semua hukum untuk menghasilkan kekuatan tersebut. Sebelum Luan menggunakannya, es seperti itu belum pernah muncul di dunia ini. Ketika es hitam muncul, bahkan ruang yang kacau pun bergetar hebat, dan malam kehilangan kecemerlangannya. Es hitam itu seperti pedang, lebarnya sembilan ratus kaki. Dengan Luan sebagai titik awalnya, ia melesat ke arah harimau ganas itu. Weng! Pedang es hitam bersenandung, dan bahkan auman harimau raksasa pun tenggelam, menghilang tanpa jejak. Kecepatan kedua belah pihak terlalu cepat, dalam sekejap, es hitam dan harimau raksasa berada di depan satu sama lain. Pedang itu diarahkan ke bagian tengah harimau raksasa, yang merupakan kepala harimau raksasa yang sedang menyerang. Mereka akan bertabrakan. Hati sukeming benar-benar tegang, guncangan yang ditimbulkan oleh es hitam membuatnya merasa tercekik. Tetapi meski hatinya bergetar hebat, dia tetap percaya bahwa harimau raksasanya lebih unggul. Meskipun itu deep ice, itu tetaplah es. Luan baru saja menggunakannya, dan dia secara pribadi merasakan kekerasannya. Tidak peduli betapa anehnya es hitam ini, itu pasti tidak dapat melampaui atribut tertinggi dari deep ice. S. Kekerasannya juga sama. Dia sangat yakin bahwa harimau raksasanya akan menang. Kekerasan atribut tanah berada di urutan kedua setelah atribut logam, dan jelas tidak sebanding dengan atribut es. Terlebih lagi, kekuatannya sendiri jauh lebih tinggi daripada kekuatan Luan. Ah! Di tengah senandung tersebut, sukeming meraung, menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong harimau raksasanya menuju es hitam. Setelah itu, kedua belah pihak bertabrakan dengan keras. Ledakan. Dalam sekejap, es hitam dan harimau raksasa bertabrakan, namun hasilnya, es hitam itu langsung menembus kepala harimau raksasa itu. Tajam seperti logam, es hitam menembus kepala harimau raksasa, namun udara dingin yang dipancarkan oleh es hitam tidak sedikitpun lebih lemah dari deep ice. Udara dingin langsung keluar dari dalam tubuh harimau raksasa itu. Kedua belah pihak bertabrakan, tapi kecepatan es hitam terbatas. Pedang itu dengan cepat menembus tubuh harimau raksasa itu. Kemanapun ia melewatinya, udara dingin meledak, seolah-olah akan menembus harimau raksasa itu. Dalam sekejap, sukeming tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa? Mengapa harimau raksasanya tidak bisa memblokir serangan es hitam? Karena harimau raksasa itu adalah perwujudan, maka ia dikendalikan oleh kekuatannya. Oleh karena itu, ketika harimau raksasa itu dipukul, auranya juga terkena dampak yang kuat. Tubuhnya gemetar, darah dan kinya bergejolak. Seolah-olah dia ditusuk oleh pedang. Namun, cedera semacam ini secara alami jauh lebih kecil daripada harimau raksasa yang tertusuk pedang. Meski sukeming kaget, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Dia segera menyadari bahwa harimau raksasa tidak dapat mengendalikan pedangnya, dan pedang itu datang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia masih dalam proses mendorong harimau raksasa itu ke depan. Jika dia tidak menyerah sekarang, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menghindar dan akan terkena es hitam. Sukeming pasti tidak berani terkena es hitam ini. Terlebih lagi, dia adalah seorang veteran dari ratusan pertempuran dan jelas bukan seseorang yang tidak memiliki pengalaman praktis. Dia langsung membuat keputusan yang tepat. Sukeming tidak langsung menyerah pada harimau itu atau melarikan diri. Sebaliknya, dia meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkat ekor harimau itu tinggi-tinggi ke langit. Bentuk es hitam itu seperti pedang. Jika dia menghadapinya secara langsung, dia akan tertusuk olehnya. Namun, jika dia menggunakan kekuatan dari samping, dia akan mampu memblokirnya. Pada saat yang sama, dia akan mampu mendorong dirinya ke bawah untuk menghilangkan kelembaman. Kombinasi keduanya akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Ledakan Seperti yang Sukeming pikirkan, ekor harimau raksasa terangkat, dan es hitam pun terangkat. Itu sangat menyimpang dari arah aslinya. Meski tidak banyak, itu sudah cukup baginya. Di saat yang sama, dia meminjam kekuatan untuk bergegas ke bawah dan menghindar menuju laut. Namun, saat dia bergegas turun dari belakang harimau raksasa, tubuhnya bergetar hebat. Kurang dari 80 ribu kaki di depannya, sosok Luan terbang ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Bocah ini sebenarnya meramalkan bahwa dia akan melakukan ini. Benar, Luan memang memperkirakan hal ini. Atau lebih tepatnya, menurutnya, inilah satu-satunya cara bagi Sukeming untuk melarikan diri. Jika Sukeming tidak memikirkan langkah ini, maka dia akan tertusuk oleh es hitam yang menembus harimau raksasa. Namun, jika Sukeming ingin menggunakan harimau raksasa untuk memblokir es hitam, dia harus mengangkat dirinya dan turun. Alasannya sangat sederhana. Mengangkat dirinya adalah cara terbaik untuk melepaskan seluruh kekuatannya. Namun, jika dia turun, ke kiri, atau ke kanan, dia tidak akan bisa melepaskan setidaknya 30% kekuatannya. Hal ini ditentukan oleh struktur tubuh manusia. Gemuruh. Kecepatan es hitam itu bahkan lebih cepat. Ia menembus harimau raksasa sebelum Luan dan menghantam lapisan es dengan keras. S. Keduanya bertabrakan, namun hanya menimbulkan ledakan besar dan lubang di lapisan es. Namun, es hitam itu terbang semakin jauh. Pada saat yang sama, Luan telah berlari hingga jarak 40 ribu kaki dari Sukeming. Mau bagaimana lagi? Sukeming menggunakan harimau raksasa dengan seluruh kekuatannya. Setelah tiba-tiba mengubah arahnya dan mengangkat harimau raksasa, tubuhnya telah dengan paksa membalikkan kelembamannya, menyebabkan darah dan Ki menjadi kacau. Selain itu, penindikan harimau raksasa telah merusak Kinya. Ki dan Ki yang kacau di tubuhnya tidak dapat membentuk teknik surga apapun. Hal ini memungkinkan Luan untuk menutup jarak. Namun, Luan masih tidak berniat berhenti. Dia masih bergegas maju. Sukeming dengan paksa menahan darah yang keluar dari mulutnya. Meskipun di matanya, kecepatan Luan tidak terlalu cepat, dia tetap tidak ingin terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan orang ini. Dia sekali lagi dengan paksa mengedarkan Kinya. Dia lebih suka memperparah lukanya dan segera bergerak. Dia menempel di dekat lapisan es dan bergegas ke samping. Meski lapisan es ini pasti ada batasnya, Sukeming tidak berani memasuki laut setelah melihat kemampuan Luan dalam membekukan air menjadi es. Sebaliknya, dia terbang ke samping, ingin menggunakan kecepatannya sendiri untuk membuka jarak secara paksa. Namun, luka yang dia terima dari pertempuran dengan empat anggota sekte sudah tidak ringan. Selain itu, luka yang diterimanya dari pertarungan dengan Luan telah menyebabkan kekuatan Sukeming turun secara signifikan. Tidak peduli seberapa besar keinginannya untuk membuka jarak, kecepatan sebenarnya telah sangat berkurang. Ada kesenjangan besar antara kecepatan puncaknya. Dan celah ini memungkinkan Luan melihat dengan jelas sosok Sukeming. Ini sudah cukup bagi Luan. Bahkan jika kecepatan Sukeming masih di atas kecepatan Luan, perbedaannya tidak terlalu besar. Segera, Luan muncul di udara. Dalam sekejap, cahaya dingin menembus lautan yang bergejolak. Deep Ice melesat dalam bentuk kipas dan bergegas ke arah pelarian Sukeming. Deep Ice memiliki panjang 60 ribu kaki dan tebal 30 ribu kaki. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan Sukeming dengan kecepatannya saat ini. Jika dia tidak bisa bergegas, dia harus menghadapi kekuatan Deep Ice secara langsung. Untuk kondisinya saat ini, jika dia dengan paksa mengedarkan ki dan darahnya lagi, itu akan sangat fatal dan akan memperburuk lukanya. Terlebih lagi, meski dia dengan paksa mengambilnya, dia tetap terpaksa berhenti pada akhirnya. Oleh karena itu, daripada menghadapi S secara langsung, lebih baik mengambil inisiatif untuk berhenti dan kemudian menyerang Luan dengan paksa untuk mendorongnya kembali. Sosok Sukeming langsung berhenti. Pada saat yang sama, S tersebut menabrak lapisan S dengan keras, menyebabkan ledakan besar. Lapisan S dan lapisan S bertabrakan, menyebabkan kedua sisinya meledak sampai batas tertentu. Pecahan S meledak dan terbang langsung menuju Sukeming. Pecahan S yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Sukeming, menyebabkan jantungnya menegang. Dia sudah mengumpulkan energi dan bersiap melancarkan serangan. Tidak mungkin dia diganggu oleh pecahan S tersebut. Oleh karena itu, dia segera melepaskan energi di tubuhnya terlebih dahulu dan menggunakan kekuatan murni untuk memblokir pecahan S agar tidak meledak di sekitarnya. Saat ini, Luan sudah berada kurang dari 30 ribu kaki darinya. Terlalu dekat. Sukeming tidak berani membiarkan Luan terlalu dekat dengannya. Dia segera menggunakan teknik langitnya terlebih dahulu dan mendorong telapak tangannya ke arah Luan. Atribut bumi. Itu masih merupakan atribut bumi. Menghadapi Luan, Sukeming sangat jelas bahwa dua atribut lainnya tidak akan ada gunanya. Sebuah kolom besar dari tanah keras menjulang seperti pilar air, seluas lebih dari 20 ribu kaki. Dengan kecepatan seperti itu, Luan pasti tidak akan bisa mengelak. Niat Sukeming sangat jelas. Dia ingin mendorong Luan menjauh. Saat ini, jarak antara mereka hanya 20 ribu kaki. Karena mereka sudah sangat dekat, Luan tentu saja tidak bisa didorong oleh Sukeming. Pertempuran harus diakhiri secepat mungkin. Kalau tidak, Ki, darah, dan kekuatannya tidak akan bisa bertahan lebih lama. Oleh karena itu, saat Sukeming bergerak, Luan juga ikut bergerak. Es hitam muncul kembali. Pecahan es hitam langsung melesat dan bergegas menuju Sukeming. 2942 Ledakan Es hitam bertabrakan dengan tanah keras. Esnya sangat tajam, bahkan harimau raksasa pun tidak dapat menghancurkannya, apalagi tanah keras yang terbentuk dengan tergesa-gesa. Es hitam menembus tanah yang keras dan bergegas menuju Sukeming dengan kecepatan yang sangat cepat. Melihat hal tersebut, Sukeming kaget dan langsung mendorong tanah keras itu ke atas, seperti yang dilakukannya pada harimau raksasa itu. Namun, Luan tidak akan tertipu lagi. Es hitam itu memiliki enam kelopak, dan segera terpisah, membentuk enam es yang melesat. Dua di antaranya bergerak berlawanan arah dengan tanah keras dan langsung terkena, namun tetap menembus tanah keras dan langsung menuju Sukeming. Setiap es memiliki diameter seratus esang. Melihat ini, Sukeming dengan cepat mengelak, tidak berani menghadapinya. Ledakan. Ledakan. Kedua es hitam itu langsung menembus lapisan es, tertanam sepenuhnya di dalamnya. Sukeming berhasil lolos dari serangan dua es itu, tapi Luan sudah bergegas ke jarak seribu esang darinya. Dan pada jarak sejauh itu, tidak ada bedanya dengan pertarungan jarak dekat. Ruang kacau di sekitar Luan bersinar dengan cahaya dingin, dan lapisan es 50 ribu zang muncul. Bentuknya setengah bola, langsung menyelimuti Luan dan Sukeming. Tapi bentuk setengah bola bertabrakan dengan lapisan es, dan keduanya terhubung erat seolah-olah menjadi satu. Tidak hanya itu, lapisan es di lingkaran dalam meningkat pesat, dan jangkauan pergerakan pun berkurang dengan cepat. Dengan kekuatan Sukeming saat ini, kecepatan dia menghancurkan lapisan es jelas tidak sebanding dengan kecepatan Luan. Ini sudah berakhir. Merasakan dinginnya tulang yang menusuk dari segala arah, Sukeming segera menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Kecuali dia mengalahkan Luan. Rasa dingin yang menusuk tulang menyerang tubuh Sukeming dengan ganas, membuat tubuhnya yang sudah terluka parah semakin parah. Jangkauan pergerakannya berkurang dengan cepat, dan Luan bahkan tidak buru-buru menyerang Sukeming. Sebaliknya, dia bergerak di sepanjang tepinya. Pada saat ini, jangkauan pergerakannya kurang dari seribu zang, tetapi Luan jelas tidak berniat untuk berhenti. Semakin kecil, dia bahkan tidak akan bisa menggunakan teknik surganya. Sukeming tidak bisa membiarkan situasi ini berlanjut, dan dia segera meraung. Kayu, air, dan tanah, ketiga atribut ini sangat sulit untuk dipusatkan, tidak seperti atribut lain yang dapat dipusatkan pada satu titik. Semakin kecil ruangnya, semakin kecil batasan kekuatannya. Itu setara dengan menekan kekuatannya secara paksa. Segera, Sukeming meninju dengan tinjunya. Dua lengan batu yang sangat keras ditembakkan dan langsung menuju ke arah Luan. Gemuruh. Luan mengelak dengan kecepatan ekstrim. Tinjunya melubangi lapisan es, membenamkan diri ke dalamnya. Sosok Luan mendarat di atas batu, namun dia masih mengendalikan lapisan es untuk terus menyusut. Sukeming sangat cemas. Dia tidak bisa membiarkan lapisan es menyusut begitu cepat, jadi dia sekali lagi melayangkan pukulan ke arah Luan, tapi Luan menghindarinya satu per satu. Lengan batu itu dipaku ke dalam es, tapi ditelan oleh es yang menyebar dengan cepat. Kemunculan lengan batu itu juga untuk mengisi ruang di dalamnya. Dari seribu kaki hingga seratus kaki. Namun, Luan tidak berhenti. Kali ini, Sukeming benar-benar panik. Bahkan ketika dia dikelilingi oleh sekte, dia tidak panik. Jika lapisan es terus menyebar, Luan bahkan tidak perlu bergerak untuk menyegelnya di dalam es. Tidak peduli apa, dia tidak bisa disegel dalam es. Dia tidak bisa disentuh oleh es, jadi Sukeming segera mengambil keputusan. Daripada disegel dalam es, lebih baik diisi dengan batunya sendiri. Tanpa banyak waktu berpikir, Sukeming segera menggunakan batunya untuk mengisi ruang seratus kaki terakhir. Dia dengan paksa mendorong dirinya ke atas lapisan es, menyisakan ruang kurang dari sepuluh kaki untuk dirinya sendiri. Di saat yang sama, dia juga melakukan sesuatu pada batu itu. Ini bukanlah batu biasa, tapi batu dengan kekuatan penekan yang kuat. Penyusutan jarak itu sama bagi keduanya. Ini berarti dia bisa dengan paksa menekan Luan. Benar saja, Luan langsung terbungkus batu. Namun, ketika udara dingin menyebar dengan Luan sebagai pusatnya, belum lagi kekuatan penekannya, bahkan batu tersebut kehilangan kekuatannya dalam sekejap. Itu berubah dari sangat sulit menjadi sangat rapuh. Luan menyerang dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di batu setinggi seratus kaki. Setiap retakan memiliki panjang lebih dari sepuluh kaki. Sosok Luan segera terbang keluar dari celah dan langsung menuju ke arah Su Keming. Batuan beku itu tidak berada di bawah kendali Su Keming. Su Keming hanya berjarak sepuluh kaki, jadi dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kecuali dia juga bergegas ke celah seperti Luan. Namun, Su Keming tahu ini tidak ada gunanya. Paling banter, itu hanya akan tertunda sesaat. Lebih sulit lagi untuk bertarung dalam jarak sepuluh kaki. Lebih baik bertarung dalam jarak sepuluh kaki. Suara mendesing. Luan langsung bergegas keluar dan muncul dalam jarak sepuluh kaki. Su Keming terpaksa bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Melihat Luan bergegas mendekat, seluruh tubuh Su Keming gemetar. Namun, dia dengan paksa menekan rasa paniknya. Dikatakan bahwa Luan kuat dalam pertarungan jarak dekat. Jika dia tidak mencobanya, bagaimana dia tahu apakah itu benar atau tidak. Dia tidak percaya bahwa seseorang bisa sekuat itu dalam pertarungan jarak dekat. Mungkinkah dia bisa membuat sesuatu darinya? Ha! Su Keming tidak mundur. Sebaliknya, dia maju dan bergegas menuju Luan. Melihat musuh mengambil inisiatif menyerang, tangan Luan bersinar dengan cahaya dingin. Dua belati dipegang dengan genggaman terbalik. Tiga puluh kaki. Su Keming tiba-tiba meninju udara. Dalam sekejap, beberapa cahaya gelap muncul. Sangat sulit untuk dideteksi. Senjata tersembunyi. Senjata tersembunyi yang sangat beracun. Sebanyak sepuluh paku emas terbang menuju tubuh Luan. Mata Luan bergerak sedikit. Dia segera mengubah tubuhnya untuk menghindar. Namun, sepuluh paku emas itu terlalu cepat dan terlalu dekat. Dia tidak bisa menghindarinya sepenuhnya dalam sekejap. Dia segera memblokir sisanya dengan belati es. Namun, Bang, Bang. Frost Dagger meledak dengan suara keras. Paku emasnya terlalu keras. Sulit bagi belati es untuk memblokirnya. Untungnya, Luan menggunakan belati untuk menebas mereka dan tidak memblokirnya secara langsung. Paku emasnya dibelokkan oleh belati dan disapu dari kedua sisi. Suara mendesing. Dalam sekejap, kedua belah pihak mendekat. Faktanya, jika bukan karena reputasi Luan dalam pertarungan jarak dekat, Su Keming tidak akan takut dengan pertarungan jarak dekat. Dia membawa racun ke seluruh tubuhnya, dan satu-satunya orang yang pernah kalah dalam pertempuran jarak dekat adalah Wang Yang Cheng. Namun, Wang Yang Cheng terlalu kuat. Itu tidak bisa dianggap pertarungan yang setara. Segera, lengan dan liontin Su Keming menyala. Racun yang mengerikan muncul. Tinjunya membentuk kekuatan yang mirip dengan sarung tinju. Namun, ada juga lonjakan yang sangat tajam. Pada saat yang sama, Su Keming meninju dengan kedua tangannya. Mereka tinggi dan rendah, depan dan belakang, menyerang dan bertahan. Mereka langsung menuju Lu An. Sikap seperti itu mengejutkan Lu An. Mampu melakukan gerakan seperti itu dalam situasi tegang berarti Su Keming juga telah mempelajari pertarungan jarak dekat. Bahkan mungkin saja dia telah menguasai beberapa jenis teknik bertarung. Namun, masih terlalu lemah untuk menghadapi Lu An. Saat belati es di tangannya pecah, belati itu pulih dalam cahaya dingin. Ini bukan apa-apa bagi Lu An. Dia mempunyai persediaan yang tidak ada habisnya. Belatinya lebih panjang dari sarung tinju. Dia menyilangkan tangannya. Belati di tangan kanannya langsung mengarah ke tangan lawan. Belati di tangan kirinya terlempar seketika. Langsung menuju ruang di antara alis Su Keming. Itu terlalu dekat. Itu terlalu cepat. Dalam pertarungan jarak dekat, kemampuan paling dasar adalah kecepatan reaksi seseorang. Dalam situasi berbahaya seperti itu, tinju dan alisnya diancam pada saat yang bersamaan. Ini langsung membuat Su Keming panik. Dia sudah lama tidak bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Meskipun dia bisa bereaksi, sulit baginya untuk memberikan respon yang paling tepat. Dia hanya bisa mengelak secara naluriah. Itu untuk menarik kembali tinjunya dan memiringkan kepalanya ke belakang. Melihat ini, Lu An merasa kecewa. Kemampuan tempur jarak dekat Su Keming terlalu lemah. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan Wang Yang Cheng. Menarik kembali tinjunya berarti tinju pertahanannya pun akan diblokir. Lu An bergegas ke jarak tiga kaki dari Su Keming tanpa tekanan apapun. Kaki kanannya tersapu dan mengenai betis Su Keming. Saat Su Keming kehilangan keseimbangan, tangan kirinya meraih pergelangan tangan kanan Su Keming. Pada saat yang sama, dia menarik lengan kanannya ke belakang tanpa banyak kekuatan dan menusuk ke arah tubuh Su Keming. U. Belati es menusuk ke tulang rusuk kanan Su Keming dan ke hatinya. Hati adalah tempat penyimpanan darah. Sebagian besar esensi darah di tubuh berkumpul di sana. Setelah livernya tertusuk, udara dingin membekukan sari darah dalam sekejap. Pada saat yang sama, udara dingin menyapu seluruh tubuh, mengalir melalui lima jeroan dan enam usus. Semuanya dengan cepat dibekukan. Segera, tubuh Su Keming bergetar hebat. Dia merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Udara dingin menyapu dirinya. Seolah-olah tubuhnya diluar kendali, dan dia tidak bisa bergerak. Serangan pedang ini mengumumkan bahwa hasil dari pertempuran ini telah ditentukan. Su Keming tidak lagi punya peluang. Namun, Luan tidak berhenti. Dia tiba-tiba mengeluarkan belatinya. Belati itu berputar setengah lingkaran di tangannya, dan kemudian menusuk ke jantung Su Keming. Mata Su Keming membelalak, seolah-olah akan rontok. 2.943 Di atas malam yang gelap, bulan sabit menggantung tinggi di langit. Bintang-bintang sangat terang, dan mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh pertempuran yang menghancurkan bumi ini. Bright Moon dan Xing Chen ada di sana, menyaksikan semuanya terjadi. Di dalam ruang yang dibentuk oleh lapisan es setinggi puluhan ribu kaki dan puluhan ribu kaki, keduanya benar-benar berhenti bergerak. Belati es telah menembus jantungnya. Tidak hanya itu, udara dingin dari deep ice dengan cepat menyapu jantungnya, membekukannya dan membuatnya tidak bisa berdetak. Dengan jantung dan hatinya yang membeku, kekuatan Su Keming menurun lebih dari 70%. Meskipun seluruh tubuhnya bisa diisi dengan energi asal surga, dia perlu menggunakan darah dan kinya. Sekarang darah dan kinya stagnan, jumlah kekuatan yang bisa dia gunakan terlalu sedikit. Kekuatan yang bisa digunakan Su Keming sekarang jauh di bawah kekuatan Luan. Bang! Su Keming mengangkat tangan kirinya dan meraih pergelangan tangan kanan Luan, yaitu pergelangan tangan tempat belati yang menusuk jantungnya. Seolah ingin menghentikan dan membalikkan segalanya. Namun, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, dia tidak dapat mengubah kenyataan, juga tidak dapat menggoyahkan kekuatan tersebut. Uh, uh! Mata Su Keming membelalak. Meski tidak ada setetes darah pun yang mengalir keluar dari jantung dan hatinya, darah mengucur dari mulutnya. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk meludahkannya. Sebaliknya, dia malah batuk. Darah yang dia batuk terasa dingin, dan bahkan mengembun menjadi pecahan es. Su Keming mengatupkan giginya, gigi dan rahangnya berlumuran darah. Dia menatap Luan, dan kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaum ke arah Luan. Ah! Su Keming berteriak, dan darah muncrat. Di saat yang sama, Leontine di dadanya menyala kembali, dan melepaskan kekuatannya untuk menyatu dengan darah, membentuk zat yang sangat beracun. Namun, Luan tidak akan tertipu, karena dia tidak lengah. Saat Su Keming berteriak, tangan kanan Luan segera meraih kerah Su Keming, dan di saat yang sama, dia memutar dan melemparkannya ke belakang. Bang! Su Keming sama sekali tidak bisa menahan kekuatan Luan. Tubuhnya terlempar ke belakang, dan dia menabrak bebatuan di belakangnya, menghancurkan semua bebatuan yang membeku. Di saat yang sama, Luan juga pindah. Sosoknya segera keluar, dan dia dengan cepat menyusul sosok terbang Su Keming. Melihat hal ini, Su Keming ingin mengangkat tangannya dan menggunakan energi asal surgawinya untuk menyerang atau bertahan. Namun, kecepatannya terlalu lambat. Bang! Tinju Luan mendarat dengan keras di dadanya. Ledakan! Sosok Luan tidak berhenti. Sebaliknya, dia menggunakan tinjunya untuk mendorong dada Su Keming, menyebabkan tubuh Su Keming menabrak es di belakangnya. Apalagi dia tidak berhenti sampai di situ. Sebaliknya, dia langsung menembus es. Kekuatannya begitu besar hingga lapisan es di belakangnya langsung meledak. Gemuruh! Esnya meledak, dan sosok Su Keming terbang, terbang secara diagonal ke langit. Batuk! Darah yang sangat dingin dan lengket menyembur keluar dari mulut Su Keming. Pada saat yang sama, dada dan punggungnya rusak parah, tetapi darah sepertinya menempel di tulang dan organ tubuhnya, mengalir sangat lambat. Setelah Su Keming terlihat di bawah langit malam, sosok Luan mengikuti dari belakang dan terbang menuju langit juga. Dia mencengkeram leher Su Keming, tapi tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia terbang ke kejauhan. Di kejauhan ada tempat si cantik yang berada. Baru saja, si cantik yang sedang bergerak bersama mereka berdua. Di bawah langit malam, penglihatannya tidak sejelas siang hari. Selain ruang yang kacau dan ledakan, sangat sulit baginya untuk melihat mereka berdua bertarung. Dia tidak tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah di es. Dia sudah menunggu dengan cemas, tapi dia tidak bisa berpartisipasi. Sekarang dia melihat mereka berdua muncul, terutama saat suaminya terbang bersama Su Keming, sudah cukup untuk mengetahui apa hasilnya. Suara mendesing. Luan meraih Su Keming dan terbang ke langit, tiba di depan istrinya. Luan pergi ke sisi istrinya, tapi dia mengendalikan Su Keming untuk menjauh satu zang darinya. Setelah mengalami pukulan berat tadi, Su Keming yang hati dan jantungnya telah hancur, berada di ambang kematian. Dia tidak lagi memiliki kemampuan bereaksi sedikitpun. Luan bahkan menggunakan kekuatan ruang untuk mengikat tubuh Su Keming, sehingga asal-muasal Divine Sense-nya tidak bisa lepas. Kulit Luan tidak bagus. Pertarungan tadi telah menyebabkan dia menderita luka berat. Dia juga telah membalikan inersia secara paksa berkali-kali, jadi lukanya cukup serius. Namun, kondisinya jauh lebih buruk dibandingkan Su Keming. Saat ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan Su Keming kecuali Sengoku. Kematian hanyalah masalah waktu. Suami, si cantik yang sama sekali tidak peduli pada Su Keming. Sebaliknya, dia memandang Luan dengan cemas. Dia melihat wajah pucat Luan dan merasa sangat tidak nyaman. Saya baik-baik saja. Luan menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menekan aliran Ki dan darah di tubuhnya. Dia mengungkapkan sedikit senyuman, dan suaranya sangat rendah karena dia menekan auranya. Dia berkata, Saya akhirnya memenuhi janji saya kepada Anda. Sekarang, Anda dapat membunuhnya kapan saja. Si cantik yang memandang Luan, lalu menoleh ke arah Su Keming, tapi dia tidak berhenti bahkan untuk bernafas dan segera menatap Luan. Dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan menatap Luan, berkata dengan tulus, Aku tidak peduli dengan hidup atau matinya. Membunuhnya tidak ada artinya bagiku. Luan terkejut saat mendengar ini. Dia menatap mata istrinya. Mata indah istrinya sangat jernih dan tidak ada riak sedikitpun. Istrinya tidak berbohong padanya. Faktanya, orang yang mengorbankan rasa ilahinya tidak akan pernah berbohong kepada tuannya. Si cantik yang telah sepenuhnya melepaskan segalanya di masa lalu. Sekarang, dia hanya milik Luan dan putrinya. Dia bahkan kehilangan minat untuk membunuh Su Keming dengan tangannya sendiri. Dia tidak bersedia melakukannya. Senyuman Luan semakin lebar dan dia memeluk si cantik yang si cantik yang membenamkan dirinya rat-rat dalam pelukan Luan dan memeluk tubuh Luan. Disinilah tempatnya. Namun, keduanya dengan cepat berpisah. Luan memandang Su Keming. Bahkan jika dia adalah guru surgawi level 9, dengan luka-lukanya saat ini, dia tidak akan bisa hidup lama. Karena istrinya telah melepaskan masa lalu dan tidak tertarik dengan kehidupan orang ini, dia tidak terburu-buru membunuhnya. Segera, Luan mengangkat tangannya dan susunan teleportasi dengan cepat muncul di langit malam. Ayo kembali. Luan memandang istrinya dan berkata dengan lembut. Oke, suara si cantik yang sangat indah. Segera, Luan dan si cantik yang memasuki susunan teleportasi bersama-sama. Tentu saja, ada juga Su Keming yang ditindas dan dikendalikan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di suatu tempat di bawah tanah di delapan benua kuno, tempat berkumpulnya persatuan es dan api. Pada saat ini, kecuali Luan dan si cantik yang, semua orang yang berpartisipasi dalam operasi ini telah berkumpul di sini. Bahkan Zhu He telah kembali. Setelah Zhu He mengejar Song He, Song He tidak butuh waktu lama untuk fokus padanya. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Keterampilan Zhu He adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Song He sebelumnya. Lagu dia terbunuh dengan cepat. Zhu He membawa mayat itu kembali ke medan perang aslinya. Namun, dia tidak menemukan siapapun di sana. Ia segera kembali ke tempat berkumpulnya dan ingin menanyakan hal tersebut. Namun, dia menemukan bahwa semua orang telah kembali. Zhu He menemukan bahwa Luan dan si cantik yang tidak ada di sana. Ia langsung bertanya dan mengetahui hal tersebut telah terjadi. Zhu He tidak memiliki hubungan dekat dengan keempat sekte tersebut. Dia langsung marah. Dia tidak menyangka keempat orang ini menjadi tidak berguna. Namun, dia menahan diri dan tidak marah. Dia memasang wajah marah. Semuanya harus menunggu sampai Luan kembali. Jika Union Master bisa kembali, dia tentu saja tidak akan mengatakan apapun. Namun, jika Union Master tidak dapat kembali, tidak satupun dari orang-orang ini yang dapat melarikan diri. Yansi, yang telah diracuni, telah pulih sepenuhnya di bawah kekuatan penyembuhan yang kuat dari pil abadi. Tidak hanya racunnya telah dihilangkan sepenuhnya, bahkan luka-luka dan konsumsinya pun telah diperbaiki. Dia berada pada kondisi puncaknya. Namun, wajah Yansi tidak terlihat bagus. Dia tahu karena dia dia menjadi seperti ini. Tidak ada yang bisa pergi karena Luan lah yang meminta mereka menunggu di sini. Tidak ada yang tahu kemana perginya Luan. Bahkan jika mereka menduga Luan mungkin pergi mencari Su Kuming, bagaimana Luan bisa tahu kemana Su Kuming pergi ketika Su Kuming pergi melalui formasi teleportasi. Tempat berkumpulnya yang besar itu benar-benar sunyi. Pada saat ini, gerbang dunia abadi tiba-tiba menyala. Kemudian, dua sosok keluar dari sana. Itu bukan Luan. Itu adalah Yansi dan si cantik yang Setelah Su Hei kembali, dia segera meminta Zuran untuk memberi tahu markas besar. Inilah yang dia janjikan pada Liu Yi. Yao Xi dan Liu Yi sudah mengetahui hal ini. Oleh karena itu, wajah kedua wanita itu sangat serius. Kedua wanita itu tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi malam ini. Lebih penting lagi, mereka tahu bahwa Luan pasti telah mengaktifkan formasi teleportasi untuk mengejar Su Kuming. Ini terlalu berbahaya. Wajah Liu Yi pucat pasti. Dia segera ingin melampiaskan amarahnya pada empat sekte. Namun, saat Liu Yi membuka mulutnya, formasi teleportasi lain tiba-tiba menyala di tempat berkumpul. Formasi teleportasi biru murni. Tubuh semua orang gemetar saat mereka buru-buru menoleh. Dua sosok segera terbang keluar dan berdiri kokoh di tanah. Mereka adalah Luan dan Si Cantik Yang. Semua orang langsung sangat gembira. Namun, pada saat ini, sosok lain tiba-tiba muncul dan mengikuti dari belakang. Bang! Sosok itu jatuh dengan keras ke tanah, menimbulkan awan debu. Segera, semua orang yang hadir bergidik dan menatap Ria menyedihkan yang terbaring di tanah, berlumuran darah. Itu sebenarnya Su Kaming. 2944 Semua orang tercengang dengan penampilan Su Kaming. Array teleportasi Dharma ditutup, dan seluruh array teleportasi Dharma kembali sunyi senyap. Semua orang tercengang saat mereka menatap Su Kaming, yang gemetar lemah di tanah. Untuk sesaat, pikiran mereka kosong. Apa yang sudah terjadi? Bagaimana Luan menemukan Su Kaming, dan bagaimana Su Kaming? Berakhir seperti ini. Semua orang segera melihat ke arah Luan dan si cantik yang wajah si cantik yang sedikit pucat, tapi itu jelas karena gugup. Meski napasnya berfluktuasi, namun sangat stabil. Namun, Luan berbeda. Wajahnya pucat, dan napasnya sangat kacau. Apalagi ada rasa kelemahan yang sulit disembunyikan. Jelas sekali bahwa Luan terluka, dan itu tidak ringan. Faktanya, kejadiannya cukup serius. Melihat hal tersebut, Yao segera menghampiri suaminya. Cahaya suci tujuh warna muncul dan melonjak menuju tubuh Luan. Cedera seperti ini tidak layak untuk menggunakan pil abadi. Melihat istrinya menyembuhkannya, Luan tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia tersenyum pada Yao dan memandang Liu Yi untuk meyakinkannya. Kemudian, sebelum ada yang bertanya, dia berbicara terlebih dahulu. Su Senior, Luan memandang Su He dan bertanya, di mana Song He? Su He tercengang saat mendengar ini, tapi dia segera pulih. Dia berbalik dan menunjuk ke belakangnya. Di belakangmu. Saat dia berbicara, Su He segera mengangkat tangannya dan memindahkan mayat Song He. Dia meletakkannya di tanah di depan Luan. Song dia juga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Matanya terbuka lebar, dan ekspresinya dipenuhi ketakutan bahkan sebelum dia meninggal. Su Keming yang tergeletak di tanah belum mati. Ketika dia melihat mayat Song He, dia merasakan lebih banyak rasa sakit dan keputusasaan di hatinya. Su Keming tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Orang-orang ini tidak akan membiarkan dia pergi. Dia segera berteriak pada Luan, Luan, Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Meski dia mengaum, suaranya sangat lemah. Luan berbalik dan menatap Su Keming. Dia tidak marah. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, itulah yang dikatakan Su Liang. Apakah kamu tidak punya ide baru? Su Keming tercengang saat mendengar ini. Luan benar-benar menghancurkan sekte api karma. Seperti yang kamu duga, sekte api karma baru saja menghilang sebelum fajar hari ini, kata Luan lemah. Siapa tahu, kamu mungkin akan bertemu dengannya jika kamu berlari lebih cepat setelah kamu mati. Su Keming memandang Luan dengan mata yang kejam, seolah dia ingin menguliti Luan hidup-hidup. Di saat yang sama, dia dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak pernah berpikir bahwa satu-satunya ikan yang lolos dari jaring, si cantik yang, yang bahkan tidak diapedulikan, akan menjadi penyebab utama kehancuran sekte Guang Yu. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, bahkan jika dia harus menggunakan seluruh kekuatan sekte Guang Yu untuk menjungkir balikan seluruh delapan benua kuno, dia akan menangkap dan membunuh si cantik yang untuk menghilangkan semua masalah di masa depan. Pada titik ini, tatapan Su Keming tidak tersamarkan saat dia menatap si cantik yang kecantikan yang secara alami menemukan bahwa meskipun dia telah melepaskan segalanya di masa lalu, mustahil baginya untuk tidak marah bahkan jika orang lain memprovokasi dia saat ini. Karena itu, kecantikan yang mulai bergerak. Si cantik yang mengangkat tangannya dan dalam sekejap, cahaya ungu dingin muncul. Di saat yang sama, udara dingin yang menusuk tulang meledak. Saat udara dingin ini muncul, semua guru surgawi tingkat 9 yang hadir gemetar hebat. Bahkan Luan dan Yao pun sama. Logam dengan cepat terbentuk dari cahaya dingin. Itu benar-benar berbeda dari warna ungu tua di masa lalu. Logam ini benar-benar mengeluarkan udara dingin yang menusuk tulang. Bang! Paku logam itu langsung menembus kepala Su Kemin dan menjepitnya ke tanah. Lautan pengetahuannya meledak dan sumber indera keilahiannya langsung dihancurkan. Guru surgawi tingkat 9, pemimpin sekte Guangyu, Raja Racun yang ditakuti, Su Kemin jatuh ke dalam genangan darah begitu saja, tak bernyawa. Dia benar-benar mati. Semua guru surgawi tingkat 9 dan tingkat 8 yang hadir terkejut ketika mereka melihat ini. Meskipun Su Kemin adalah musuh, dia pernah menjadi orang yang bersemangat dan bersemangat tinggi dengan gengsi di sekte tersebut. Dia adalah seorang ahli top yang menjadi pemimpin sebuah kam. Sekarang, dia telah mati di depan semua orang dan terbaring di tanah. Setelah kematian, dia tidak berbeda dengan orang biasa. Adegan ini mau tak mau membuat orang menghela nafas haru. Namun, Luan tidak terlalu terpengaruh dengan kematian Su Kemin, begitu pula Yao. Perhatian mereka sepenuhnya terfokus pada kekuatan yang digunakan oleh kecantikan Yang. Kekuatan ini benar-benar berbeda dari rantai ungu yang memakan jiwa sebelum dia mengasingkan diri. Lebih penting lagi, udara dingin ini terlalu mengejutkan. Bagaimana bisa ada udara dingin? Segera, Luan mengambil paku logam dari kepala Su Kemin dan memegangnya di tangannya. Udara dingin ini tentu saja tidak bisa menyakitinya. Dia segera menatap Liu Yi dan menyampaikan dengan akal sehatnya, cantik, kekuatanmu setelah menerobos sangat aneh. Ayo kembali. Liu Yi terkejut saat mendengar ini, tetapi langsung bereaksi. Dia awalnya ingin membiarkan Luan membawa tubuh Su Kemin dan Song He kembali ke aliansi Sekte, tapi sekarang sepertinya rencananya harus diubah. Segera, Liu Yi memandang Li Tang, Su Chen, Yan Xi, dan Yan Tian Xing. Saat Luan kembali, dia tidak ingin melanjutkan apa yang terjadi malam ini. Dia berkata, ada hal lain yang perlu ku bicarakan dengan Luan. Aku permisi dulu. Nanti, aku akan merangkum operasi hari ini denganmu. Satu hal lagi, tolong bawa kedua mayat ini kembali ke aliansi Sekte. Beritahu mereka hasil operasi kita. Namun, hasilnya saja sudah cukup. Jangan beritahu mereka detailnya. Mendengar Liu Yi, mereka berempat terkejut. Mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan keluarga Lu kali ini. Namun, bagaimanapun juga, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka campuri. Yan Xi tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan hari ini, jadi dia secara proaktif berkata, Hegemon Liu, jangan khawatir. Kami pergi sekarang. Hegemon Su, kamu harus kembali dulu, Liu Yi memandang Su He dan berkata, setelah operasi hari ini, kamu dapat beristirahat dan memulihkan diri. Oke, Su He segera mengangguk. Terima kasih atas masalahnya, Luan menggenggam tangannya pada mereka dan kemudian mengaktifkan formasi teleportasi, pergi bersama ketiga wanita itu. Tanda pisah-tanda 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 pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Persatuan es dan api, delapan benua kuno. Formasi teleportasi muncul di pavilion pribadi. Kemudian, Luan dan ketiga wanita itu terbang keluar. Begitu aura keempat orang itu muncul, empat wanita lainnya dalam keluarga itu segera bergegas keluar dari pavilion pusat, memasuki ruangan. Mereka khawatir akan keselamatan suaminya. Mereka juga tahu bahwa kecantikan yang telah berhasil menerobos. Sekarang setelah dia kembali, tentu saja mereka tidak sabar menunggu. Meskipun luka Luan serius, tidak mengancam nyawa. Selain itu, kondisinya tidak akan bertambah buruk. Dengan teknik mengembalikan surga dan perawatan Yao Yao, dia tidak membutuhkan waktu lama untuk pulih. Karena itu, dia tidak terburu-buru mengobati lukanya. Saat ini, Luan tidak ingin mengobati lukanya. Dibandingkan pertarungan malam ini, terobosan kecantikan yang lebih penting. Operasi ini tidak layak untuk disebutkan. Luan masih memegang duri logam yang telah dilepaskan oleh si cantik yang. Dia tidak ingin orang lain mengetahui lebih banyak tentang istrinya sebelum dia mengetahui kekuatannya. Bahkan jika mereka adalah sekutunya, dia tidak bisa melakukannya. Saat Luan memegang duri logam, dia bisa dengan jelas merasakan udara dingin yang dilepaskan tanpa henti. Tingkat udara dinginnya tidak rendah. Faktanya, itu sangat kuat. Luan telah bertemu orang-orang yang memiliki roda kehidupan logam dengan sikap dingin. Namun, rasa dingin itu tidak seberapa dibandingkan dengan dinginnya yang dialami Luan saat ini. Luan menyingkirkan duri logam berdarah itu ke samping dan segera berkata pada si cantik yang. Lepaskan lagi. Pelan-pelan. Bahkan jika dia tidak memerintahkannya, si cantik yang akan mendengarkan apapun yang dikatakan Luan. Dia mengangkat tangannya dengan telapak tangan ke depan. Segera, duri logam perlahan terbentuk di udara. Saat mereka melihat pemandangan ini, mata Luan dan kenam wanita itu menjadi dingin pada saat bersamaan. Hal ini terutama berlaku untuk Luan dan Yao. Hanya mereka yang benar-benar bisa merasakan setiap kekuatan yang terkandung di dalamnya. Cahaya dingin dan cahaya ungu menyatu. Dengan kata lain, hanya cahaya dingin yang muncul. Apa yang disebut cahaya ungu itu sangat tertutup. Itu hanya ada di dalam logam. Sangat dingin. Rasa dingin seperti ini bahkan lebih dingin daripada guru surga yang fokus pada budidaya elemen S. Bagaimana ini bisa terjadi? Secara umum, semakin dingin suatu logam, maka akan semakin rapuh. Karena logamnya terlalu keras, hawa dingin lebih mudah menahan logam daripada api. Luan segera meraih duri logam itu dan membengkokkannya dengan kuat. Sangat sulit. Segera, Luan gemetar dan melihat duri logam di tangannya dengan tidak percaya. Kekerasannya tidak hanya tidak lebih lemah dari aslinya, tetapi bahkan lebih kuat. Apa yang sedang terjadi? Luan melihat duri logam di tangannya dengan sangat terkejut. Kekerasan logam itu jauh melampaui imajinasinya. Dengan cara ini, duri logam benar-benar berbeda dari rantai ungu yang memakan jiwa dalam hal penampilan, atribut, dan bahkan sifat. Itu benar. Jika Luan belum pernah melihat kedua jenis kekuatan ini, dia pasti akan berpikir bahwa mereka adalah roda kehidupan logam yang sangat berbeda. Luan menarik napas dalam-dalam dan melihat ke atas. Dia mengalihkan pandangannya dari duri logam di tangannya ke si cantik yang, yang memancarkan udara dingin seperti ratu gletser. Matanya penuh kejutan. Biarpun dia tidak mau mempercayainya, kedua jenis logam ini memang merupakan sat yang sangat berbeda. Roda kehidupan si cantik yang dan garis keturunan di tubuhnya telah mengalami perubahan mendasar selama terobosan. 2945 Ya, ini adalah perubahan nyata dalam garis keturunan. Hanya perubahan garis keturunan yang dapat menyebabkan perubahan yang mengejutkan, tetapi karena hal inilah Luan sangat terkejut. Jika sebelum Fuyu memberitahunya kebenaran dunia, Luan mungkin tidak akan begitu terkejut. Lagipula, gurunya berkata bahwa tidak banyak hal yang absolut di dunia ini. Tapi setelah mengetahui kebenaran dunia, pemahaman Luan tentang garis keturunan meningkat satu tingkat dan dia tahu betapa sulitnya munculnya garis keturunan khusus. Ada dua alasan mengapa Luan begitu terkejut. Alasan pertama adalah bahwa garis keturunan khusus, atau disebut roda nasib dalam budidaya para guru Tao, bukanlah sesuatu yang langka. Bahkan di negara kecil pun, terdapat banyak roda nasib. Tapi roda takdir ini punya premis, yaitu mereka dilahirkan dengan premis tersebut. Dalam proses kehamilannya, janin dalam kandungan tidak hanya akan dipengaruhi oleh garis keturunan orang tuanya, tetapi juga oleh berbagai kekuatan langit dan bumi yang melebur menjadi garis keturunan baru. Apalagi jika orang tuanya tidak memiliki garis keturunan, mereka lebih rentan terhadap pengaruh luar. Oleh karena itu, banyak anak yang dilahirkan dengan garis keturunan khusus, yaitu roda nasib. Tetapi jika orang tuanya memiliki roda nasib, pada dasarnya anak tersebut akan mewarisi garis keturunan orang tuanya secara langsung, tetapi mutasinya juga sangat sedikit. Entah anak tersebut tidak akan berhasil mewarisi garis keturunan dan menjadi manusia biasa, atau garis keturunan tersebut akan bermutasi dan membentuk roda nasib lainnya. Namun, premis dari semua ini adalah sebelum kelahiran, yaitu, garis keturunan telah ditetapkan sepenuhnya pada saat kelahiran. Tapi sekarang, yang Meiren benar-benar berbeda. Garis keturunannya tiba-tiba berubah pada tahap dewasa, yang sama sekali bukan perubahan garis keturunan normal. Dalam pandangan Luan, jika dia harus menggambarkan suatu perubahan, itu lebih seperti penanaman garis keturunan yang disebutkan Fuyu. Sama seperti puluhan juta tahun yang lalu, kemunculan empat ras utama Bintang Abadi dan Bulan Ilahi adalah proses orang dewasa yang terus-menerus mencari kekuatan untuk mengolah dan mengubah garis keturunan. Selain empat balapan besar, ada banyak balapan yang melakukan hal yang sama. Dan sekarang, meskipun roda nasib yang Meiren tidak dapat dibandingkan dengan Bintang Abadi dan Bulan Ilahi, perubahannya pada dasarnya tidak berbeda dengan ras-ras ini. Alasan kedua Luan terkejut adalah yang Meiren memiliki garis keturunan khusus. Itu bukanlah garis keturunan yang belum dikembangkan, tetapi garis keturunan yang telah dikembangkan hingga puncak kelas delapan. Pada tingkat ini, garis keturunan seseorang sangat stabil. Bahkan jika akan ada perubahan selama proses terobosan untuk menjadi guru surgawi tingkat sembilan, itu hanya akan menjadi satu langkah lebih jauh dalam jalurnya, dan bukan perubahan mendasar. Bagaimana ini bisa terjadi? Dilihat dari hasilnya, logam dingin ini jauh lebih kuat daripada rantai ungu yang menyeret jiwa. Itu jelas merupakan hal yang bagus. Jika hanya itu, Luan pasti akan sangat berbahagia untuk istrinya. Namun, Luan bukanlah orang yang hanya memikirkan keuntungannya dan bukan kerugiannya. Ia khawatir mutasi garis keturunan ini akan membebani tubuh istrinya. Bagaimanapun, ini berarti setiap bagian tubuhnya akan dimodifikasi secara intensif. Akibatnya, organ dalam dan tulangnya akan berubah. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak tahu tentang perubahan kekuatan ini, tetapi Luan, yang telah menyerap kekuatan ketiadaan untuk mengubah garis keturunannya, tahu betul bahwa bahaya yang ada bukanlah lelucon. Bagaimana perasaanmu? Luan segera bertanya pada istrinya. Melihat ekspresi serius suaminya, sedikit bingung. Dia segera menjawab, saya merasa sangat baik. Yang Meiren tidak akan berbohong padanya, yang berarti apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Namun, Luan masih merasa tidak nyaman. Dia menoleh ke arah Yao dan berkata, periksa tubuhnya. Perhatikan apakah ada luka yang bahkan dia tidak bisa rasakan. Yao sedikit terkejut, tapi dia segera mengambil tindakan. Cahaya ketiadaan tujuh warna yang suci muncul dan langsung menyelimuti Yang Meiren. Yang Meiren tidak melakukan pembelaan apapun. Dia membiarkan energi ilahi memasuki setiap bagian tubuhnya, menyerap seluruh kekuatannya. Yao tahu bahwa suaminya sangat prihatin, jadi dia memeriksanya dengan sangat serius. Setelah sepuluh napas penuh, dia berhenti dan berkata kepada Luan, saya tidak menemukan sesuatu yang tidak terduga. Dalam aspek ini, kemampuan Luan jauh lebih rendah daripada kemampuan Yao. Karena Yao berkata demikian, dia hanya bisa merasa nyaman. Kalau tidak, tidak peduli seberapa banyak dia belajar, dia tidak akan mendapatkan hasil apapun. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, Luan hanya bisa membiarkan dirinya merasa nyaman. Dia tahu bahwa perubahan garis keturunan yang Meiren pasti terkait dengan konsepnya sendiri. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia dengan lembut bertanya, apa yang terjadi selama terobosan. Ketika yang Meiren mendengar ini, dia segera menceritakan semua yang terjadi selama terobosan. Tentu saja, dia tidak akan menyembunyikan apapun dari Luan. Selain itu, proses ini juga akan sangat membantu lima wanita lainnya yang belum berhasil menembus menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Setelah menjelaskan proses terobosan secara rincin, Yang Meiren sedikit ragu. Namun, dia masih berkata kepada Luan, selama terobosan, saya merasa bahwa perubahan garis keturunan saya mungkin terkait dengan garis keturunan yang saya warisi dari leluhur Sekte Kota Ungu. Ketika Luan mendengar ini, matanya langsung menjadi dingin. Dia bertanya, apa maksudmu? Garis keturunan dimulai dari dia. Sekte ini juga didirikan olehnya. Dengan kata lain, garis keturunan yang saya warisi adalah garis keturunan asli. Itu adalah keadaan asli dari rantai utama jiwa ungu tanpa perubahan apapun. Yang Meiren berkata dengan serius, saya merasa bahwa semakin murni garis keturunannya, semakin besar kemungkinannya untuk berubah. Selain itu, selama proses terobosan saya, kekuatan garis keturunan aslinya secara bertahap terbangun. Ini membuat saya menyadari bahwa garis keturunannya tidak stabil dan bahkan sangat lemah. Saya tidak tahu apakah itu karena kekuatan aslinya atau karena dia kehilangan sebagian besar garis keturunannya setelah warisan. Saya bahkan merasa, setelah pewarisan, jika Anda ingin menembus batas warisan dan mencapai ranah yang sama dengan pewaris, atau bahkan melampaui pewaris, Anda harus mengubah garis keturunan aslinya. Yang Meiren mengutarakan pikirannya yang sebenarnya. Meskipun saya tidak yakin apakah pemahaman saya benar, saya pribadi merasa bahwa garis keturunan setiap orang adalah unik. Meskipun roda nasibnya sama, masih akan ada perbedaan halus. Garis keturunan yang unik membutuhkan tubuh yang unik untuk dipelihara dan dikembangkan. Dengan kata lain, setelah mewarisi garis keturunan orang lain, Anda akan kehilangan pemeliharaan tubuh asli Anda. Tidak peduli seberapa banyak Anda berkultivasi, Anda tidak akan mampu melampaui garis keturunan asli Anda. Luan kaget saat mendengar ini. Dia mengerti maksud istrinya, hanya jika tubuh dan garis keturunannya sama, barulah mungkin untuk terus mengembangkan garis keturunan tersebut. Mewarisi garis keturunan sama dengan pergi ke tubuh lain. Apa yang disebut budidaya sebenarnya setara dengan memulihkan kekuatan garis keturunan secara perlahan. Itu bukanlah kultivasi yang sebenarnya. Karena itu juga sulit untuk mengembangkan garis keturunan ke tingkat aslinya. Bahkan dalam sejarah, sangat sedikit orang yang mampu menembus batas warisan dan mengolahnya ke tingkat yang lebih tinggi dari ahli warisnya. Luan belum pernah menerima warisan. Tentu saja, pemahamannya dalam aspek ini sangat berbeda dengan yang Meiren. Namun, pemahaman yang Meiren masuk akal secara teori. Di antara ketujuh istrinya, kecuali Yao, semuanya telah menerima warisan. Pemahaman seperti ini sangat penting bagi kelima wanita tersebut. Jika ini benar, itu sama dengan menunjukkan dengan jelas arah kultivasi mereka. Jika mereka ingin menembus batas, mereka harus mulai dengan mengubah garis keturunan mereka. Cara yang Meiren mengubah garis keturunannya adalah melalui konsepsi artistiknya sendiri. Dengan kata lain, dia menggunakan divine sense miliknya untuk mempengaruhi tubuhnya dan kemudian menggunakan tubuhnya untuk mengubah garis keturunannya. Memikirkan hal ini, Luan semakin mengernyit. Ada lebih banyak garis keturunan di tubuhnya. Selain energi spasial, Luan memiliki total lima jenis energi di tubuhnya. Selain itu, masing-masing dari mereka adalah atribut utama. Kekosongan energi kegelapan dipahami oleh dirinya sendiri dan diintegrasikan ke dalam garis keturunannya dari dunia luar. Energi abadi berasal dari kolam surgawi. Integrasi energi abadi bukanlah warisan karena kolam surgawi bukanlah manusia. Itu setara dengan mengubah garis keturunan seseorang melalui lingkungan luar. Ini seperti bagaimana Sengoku menggunakan lingkungan luar untuk mengubah garis keturunannya 80 juta tahun yang lalu ketika dia mencari kekuatan. Oleh karena itu, Luan tidak akan terpengaruh oleh batasan warisan. Namun, tiga tipe lainnya bermasalah. Energi kematian berasal dari ibunya. Deep Eyes berasal dari klan Kang. Secara logika, seseorang harus memilih yang terbaik. Bahkan jika itu semua adalah atribut pamungkas, seseorang harus memilih salah satu secara acak. Namun, Luan tidak mengerti mengapa dia memiliki dua garis keturunan sekaligus. Api suci sembilan surga berasal dari tuannya. Kekuatan ini setara dengan mewarisinya. Jika gurunya adalah ahli alam raja surgawi, bukankah itu berarti bahwa ia juga akan menghadapi hambatan warisan dalam budidayanya di masa depan? Apakah dia perlu mengubah garis keturunannya lagi sebelum dia bisa menerobos ke alam raja surgawi? Namun, hingga saat ini, Luan tidak merasakan tekanan apapun dari garis keturunannya selama berkultivasi. Dia tidak merasakan perasaan aneh atau tidak nyaman dari garis keturunannya. Itu sepenuhnya miliknya. Apakah karena dia belum mencapai alam itu? Atau? Ataukah karena ketika tuannya memberikan api suci kepadanya, dia tidak mewariskannya sebagai warisan, mengeluangkannya ke dalam garis keturunannya. Tidak banyak hal yang mutlak di dunia ini. Namun, apakah ini benar-benar mungkin? 2946. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berhenti memikirkannya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dipecahkan dalam waktu singkat, dan sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk memikirkannya. Jika perubahan garis keturunan istrinya tidak menimbulkan dampak negatif apapun pada organ dan tubuhnya, maka ini jelas merupakan hal yang luar biasa. Dia akan lebih bahagia daripada jika dia sendiri yang memahami kekuatan ketiadaan. Selamat! Luan memandang kecantikan yang dan tersenyum bahagia. Menembus batas garis keturunan asli, kultivasi Anda pasti akan lebih lancar di masa depan. Si cantik yang juga senang, dan dia bahkan melompat kepelukan Luan dengan penuh semangat. Bahkan jika dia adalah ratu gletser di mata orang lain, dia tetaplah orang yang sama di depan Luan. Tidak ada perubahan. Tadi, ada orang luar yang tidak bisa dia ungkapkan perasaannya. Sekarang dia dikelilingi oleh keluarganya, dia tidak lagi memiliki keraguan. Melihat ini, kenam gadis itu meluk kecantikan yang dalam pelukannya dan memberinya nafas hangat. Setelah sekian lama, kecantikan yang meninggalkan pelukannya. Luan menatapnya dan berkata dengan lembut, apakah kamu kembali setelah menerobos dan bahkan tidak menstabilkan wilayahmu? Ekspresi bersalah muncul di wajah cantik si cantik yang, dan dia hanya bisa mengangguk. Dia memang kembali setelah menerobos. Dia benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jangan lakukan apapun selama beberapa hari ke depan. Stabilkan wilayahmu terlebih dahulu, kata Luan. Ini adalah masalah besar. Si cantik yang mengangguk lagi, rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin. Dia sangat cantik. Dia secara alami mengerti, dan dia pasti tidak akan gegabuh. Dia tahu bahwa guru surgawi tingkat 9 bukanlah batasnya. Dia ingin bisa berdiri di samping Luan selamanya. Inilah arti kekuatan dan kultifasi baginya. Untuk ini, dia tidak akan bersantai sama sekali. Butuh beberapa waktu baginya untuk menerobos. Semakin lama ditunda, semakin besar kemungkinan dampak negatifnya. Segera, kecantikan yang kembali ke kamarnya dan mengasingkan diri untuk menstabilkan wilayahnya. Jadi, hanya Luan dan kenam gadis yang tersisa di ruangan itu. Cedera Luan tidak ringan. Bahkan jika dia telah menerima perawatan dari Yao, tetap saja sama. Dia perlu terus-menerus menyembuhkan dan memulihkan diri, dan dibutuhkan setidaknya satu hari baginya untuk pulih sepenuhnya. Namun, Luan tidak terburu-buru dan tidak segera pergi. Sebaliknya, dia memandang Liu Yi. Liu Yi terlalu pintar dan memahami Luan dengan sangat baik. Saat dia melihat mata Luan, dia tahu apa yang ingin ditanyakan Luan. Suamiku, apakah kamu memikirkan tentang Sekte Valet Zen? Liu Yi berinisiatif bertanya. Mendengar hal itu, kelima wanita itu kaget dan menatap mereka berdua. Luan tidak terkejut karena Liu Yi memahaminya dengan baik. Dia menganggup dan berkata, sekarang si cantik telah menjadi guru surgawi kelas sembilan, berita itu pasti akan menyebar ke Sekte Kota Ungu. Tidak mungkin menyembunyikannya selamanya. Setelah mereka mengetahui bahwa si cantik telah menjadi guru surgawi tingkat sembilan, mereka pasti akan meminta si cantik untuk menjadi master Sekte dan kembali ke jajaran Sekte tersebut. Bagaimana pendapat suamiku? Liu Yi bertanya dengan lembut. Luan memandang Liu Yi, lalu memandang kelima wanita itu, terutama Yang Mu. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Aku tidak ingin dia kembali, kata Luan. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh kelima wanita itu sedikit gemetar. Hanya Liu Yi yang tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Sebaliknya, dia menunjukkan senyuman. Ya, Liu Yi sudah menduga Luan akan membuat pilihan seperti itu. Dia istriku. Luan memandang Liu Yi dan berkata, jika dia menjadi master Sekte, itu berarti kita akan berpisah untuk waktu yang lama. Dia juga akan berpikir begitu. Liu Yi berkata sambil tersenyum, jadi dia pasti tidak akan kembali. Luan terkejut dan memandang Liu Yi dengan heran. Apakah itu dia sebelum terobosan, dia saat ini, atau bahkan dia di masa depan, dia tidak akan kembali. Liu Yi berkata dengan pasti, hatinya telah melepaskan Sekte Valet Zen. Jika bukan karena hubungan darah dan pengekangan etika sekuler, dia pasti sudah meninggalkan Sekte Valet Zen. Sekarang setelah dia berhasil menerobos, saya dapat melihat bahwa dia lebih rela melepaskan daripada sebelumnya. Saya khawatir Sekte Valet Zen tidak berbeda dengan orang asing baginya. Mendengar perkataan Liu Yi, Luan menarik napas ringan. Dia percaya pada penilaian Liu Yi. Ini bahkan lebih baik. Suamiku juga harus sembuh dulu, Liu Yi tidak ingin melihat penampilan Luan yang terluka dan berkata, Jika tidak, kita semua akan sangat khawatir. Luan mengangguk. Ia bukanlah orang yang keras kepala dan tidak akan menolak kebaikan istrinya. Dia pergi bersama Yao dan membiarkan Yao membantunya menyembuhkan. Setelah Luan dan Yao pergi, hanya lima wanita yang tersisa di ruangan itu. Terobosan yang meiren membuat semua wanita sangat senang. Namun meski mereka bahagia, tekanan juga datang, terutama pada Liu Yi. Di antara ketujuh wanita dalam keluarga tersebut, meski tidak ada perbedaan status, setiap orang pasti memiliki penilaiannya masing-masing. Yao, Yang meiren, dan Liu Yi adalah bagian darinya. Empat wanita lainnya adalah bagian darinya. Yang meiren dan Liu Yi dipilih karena usia dan aura mereka. Yao dipilih karena status dan bakatnya. Sekarang mereka berdua telah menjadi ahli tingkat sembilan, Liu Yi tidak bisa menahan tekanan. Setelah sekian lama, terutama sejak yang meiren kembali, dia bisa sepenuhnya mempercayakan persatuan APS padanya. Dengan bantuan lembaga ting-teng, tidak akan ada kesalahan. Bahkan jika ada keadaan darurat, yang meiren akan keluar dan mengambil keputusan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Delapan benua kuno, aliansi sekte. Senja baru saja berlalu dan tirai malam telah sepenuhnya runtuh. Hari ini bukanlah hari pertemuan aliansi sekte, tetapi pada saat ini, orang-orang dari berbagai sekte telah tiba. Dan bukan sembarang orang yang datang, tapi Master Sekte dan Master Sekte dari berbagai sekte. Wajah semua orang penuh dengan keterkejutan dan keheranan saat mereka datang ke aliansi sekte dengan kecepatan tercepat. Master Sekte dan Master Sekte ini dengan cepat saling memandang dan segera mulai berdiskusi. Tentu saja ada alasan bagi mereka untuk tiba-tiba datang ke sini. Itu karena empat sekte persatuan APS telah mengirimkan panggilan ke semua sekte lainnya, mengatakan bahwa mereka telah sepenuhnya melenyapkan sekte APS dan sekte Guangyu. Berita ini sungguh mengejutkan. Meski kedua sekte ini menderita kerugian besar, kekuatan mereka tetap tidak bisa dianggap remeh. Terutama sekte Guangyu, yang masih memiliki dua guru surgawi tingkat sembilan. Lebih penting lagi, bagaimana Ice Fire Union menemukan kedua sekte ini. Dunia ini begitu besar, ingin menemukan tempat persembunyian musuh seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Namun, semua orang sangat jelas dalam hati mereka bahwa berita ini tidak mungkin palsu. Ice Fire Union baru saja mengirimkan berita ini, yang berarti mereka memiliki cukup bukti. Seperti kata pepatah, jika masih hidup harus melihat orangnya, jika sudah mati harus melihat mayatnya. Tanpa bukti, hanya mengatakannya pasti tidak akan diterima oleh aliansi sekte. Persatuan APS harusnya sangat jelas mengenai hal ini. Hanya dalam waktu setengah cangkir teh, kecuali empat sekte persatuan APS, semua master sekte dan master sekte dari sekte lainnya telah tiba. Beberapa sekte bahkan memiliki lebih dari satu orang. Setelah semua orang tiba, Ice Fire Union tidak membiarkan mereka menunggu terlalu lama. Segera, perangkat teleportasi diaktifkan. Segera, kebisingan di seluruh aula menjadi tenang. Semua orang menoleh dan melihat empat master sekte dan master sekte dari persatuan APS berjalan keluar dari perangkat teleportasi satu demi satu. Litang, Yan Si, Su Chen, dan Yan Tian Xing. Orang terakhir yang keluar adalah Yan Tian Xing. Namun, ada dua orang yang melayang di udara di samping Yan Tian Xing. Dua mayat. Ketika semua orang melihat kedua mayat itu, tubuh mereka bergetar hebat, dan mata mereka membelalak tak percaya. Yan Tian Xing mengayunkan lengan kanannya. Segera, kedua mayat itu terbang melewatinya dan langsung menuju ke tengah aula. Bang! Kedua mayat itu terjatuh ke tanah dan berguling beberapa kali sebelum berhenti. Tubuh mereka terpelintir, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Salah satu jenazah mengalami dua luka tidak berdarah di sisi tulang rusuk dan jantung. Ada juga luka di antara alis yang menembus tengkorak, dan darah perlahan mengalir keluar darinya. Namun, tidak peduli apakah itu luka atau darahnya, orang-orang yang hadir tidak dapat menghentikan mereka untuk mengenali identitas orang tersebut. Orang ini jelas telah meninggal belum lama ini, dan tubuhnya masih memancarkan aura terus-menerus. Aura seseorang tidak mungkin salah. Terlebih lagi, wajahnya tidak rusak, sehingga semua orang dapat melihat dengan jelas. Su Kuming. Master Sekte dari Sekte Guangyu, Su Kuming. Mayat lainnya adalah wakil ketua Sekte Guangyu, Song He. Dua guru surgawi tingkat sembilan dari Sekte Guangyu keduanya ada di sini, terbaring di tanah sebagai mayat di depan mata semua orang. Sekte Guangyu telah dimusnahkan. Yan Tianxing berbicara, suaranya berat dan kuat. Sekte Guangyu dari Sekte Api Karma juga mati, tapi bahkan mayat mereka pun tidak tertinggal. Jika ada yang ragu, saya dapat membawa Anda ke medan perang untuk melihatnya. Masih ada beberapa mayat biksu level delapan yang tertinggal. Ketika semua Master Sekte dan Master Sekte mendengar ini, selain terkejut, mereka sedikit banyak takut. Dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh. Ada keheningan total di Aula. Setelah Yan Tianxing selesai berbicara, semua orang terkejut dan terdiam. Tubuh Su Kuming dan Song He berada tepat di depan mereka. Sejujurnya, tidak ada yang meragukan bahwa Ye Fire Sek dihancurkan. Bahkan Sekte Guangyu pun hancur. Aliansi APS tidak punya alasan untuk berbohong. Setelah beberapa tarikan nafas, seseorang akhirnya berbicara. Itu adalah pemimpin Sekte Bumi, Huang Ding. Di mana Luan, Huang Ding segera bertanya, apakah dia pergi bersamamu? Kata-kata Huang Ding mengguncang semua orang. Mereka menarik nafas dalam-dalam dan melihat keempat orang dari Ice Fire Alliance. Mereka berempat mengerutkan kening dan saling memandang. Liu Yi tidak meminta mereka bicara terlalu banyak. Dia hanya meminta mereka untuk menginformasikan Sekte mereka tentang kehancuran Sekte Guangyu dan Sekte Ye Api. Selain itu, mereka tidak akan mengatakan apapun. Bahkan jika mereka ingin mengatakan sesuatu, itu terserah pada klan Lu. Mereka tidak mempunyai wewenang itu. Tidak nyaman untuk memberitahu orang lain detail operasinya. Li Tang berkata kepada Huang Ding, Sekte Guangyu dan Sekte Api Ye pernah menjadi bagian dari daftar Sekte. Kami di sini untuk memberitahu Anda. Selain itu, kami tidak mempunyai niat lain. Semua Master Sekte dan Master Sekte menarik nafas dalam-dalam ketika mereka mendengar kata-kata Li Tang. Mereka tidak menyangka mereka berempat akan diam saja. Namun, tidak mengatakan apapun bukan berarti mereka tidak akan mengungkapkan apapun. Sebaliknya, siapa di antara mereka yang tidak pintar? Wang Yang Cheng melihat dua mayat di tengah. Meski mereka sudah mati, namun dari energi dan aura yang mereka pancarkan, terlihat jelas bahwa mereka baru saja mati. Dari luka di kedua mayat tersebut, terlihat jelas bahwa Song He telah ditekan hingga mati oleh kekuatan dahsyat dari segala arah. Ini karena setiap tulang di tubuh Song He dipenuhi retakan. Jelas sekali bahwa semua itu disebabkan oleh orang yang sama. Sedangkan untuk luka sukeming, meski ada luka besar di dada dan punggungnya, namun tidak berakibat fatal. Yang paling fatal adalah luka di tulang rusuk, jantung, dan keningnya. Luka ini tidak mungkin disebabkan oleh Heaven Arts. Hanya pertarungan jarak dekat dengan senjata yang bisa menyebabkan luka seperti itu. Lu An. Selain Lu An, mereka tidak bisa memikirkan orang lain. Bahkan teknik pedang sekte seribu bayangan tidak bisa menyebabkan luka sesederhana itu. Selain itu, luka di dada dan tulang rusuk sampingnya benar-benar membeku, dan tidak ada setetes darah pun yang keluar. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan semua orang. Su Kuming sebenarnya mati di tangan Lu An. Semua orang yang hadir menyadari hal ini, dan mereka semua terkejut. Bahkan jika mereka tidak tahu apakah Lu An dan Su Kuming telah bertarung satu lawan satu, atau apakah Lu An dan yang lainnya bergabung untuk menyerang Su Kuming, atau apakah yang lain telah mengalahkan Su Kuming terlebih dahulu dan Lu An telah menghabisinya. Hasilnya masih sama. Pada akhirnya, Lu Anlah yang membunuhnya dengan tangannya sendiri. Suara mendesing. Suara mendesing. Mayat Su Kuming dan Song He dikirim terbang menuju Yan Tianxing. Yan Tianxing mengambil kembali kedua mayat itu. Alasannya sederhana. Mereka adalah mangsa dari persatuan es dan api. Mereka masih memiliki banyak senjata dan baju besi, dan bahkan cincin luar angkasa. Hal-hal ini belum ditangani atau didistribusikan. Tentu saja, tidak mungkin meninggalkan mayat di sini. Masih banyak hal yang harus kita urus. Yan Tianxing mengatupkan tangannya dan berkata kepada semua orang, Terima kasih sudah datang. Saya permisi dulu. Setelah itu, Yan Tianxing segera mengaktifkan teleportasi Dharma Array. Tiga lainnya juga membungkuk kepada semua orang yang hadir dan pergi satu demi satu. Segera, Array teleportasi Dharma ditutup, meninggalkan banyak guru surgawi level 9 saling memandang. Untuk sesaat, tidak ada yang bicara, dan tidak ada yang pergi. Ada yang kaget, ada yang merenung, dan ada yang panik. Melihat nasib Sekte Guangyu dan Sekte Api Karma, serta melihat mayat Su Kuming dan Song He, beberapa orang sepertinya telah melihat masa depan mereka sendiri. Bahkan jika mereka aman sekarang, mereka mungkin akan menghadapi balas dendam persatuan es dan api suatu hari nanti. Banyak Sekte yang berkonflik dengan persatuan es dan api, dan banyak Sekte yang menentang kembalinya persatuan es dan api. Malam ini, banyak orang ditakdirkan sulit tidur. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari kemudian. Di pagi hari, matahari sangat cerah. Meski tak bisa menyinari tanah, namun trik matahari seolah menghangatkan tanah. Pada saat ini, si cantik yang akhirnya keluar dari kamarnya dan keluar dari pengasingan. Dia telah sepenuhnya menstabilkan kultifasinya sebagai guru surgawi level 9. Dibandingkan dengan terobosannya tiga hari lalu, auranya jauh lebih terkendali. Luan telah berkultivasi di luar sepanjang malam dan belum kembali. Saat ini, Liu Yi dan Liu Lan berada di kantor pavilion pusat. Beauty yang terbang ke pavilion pusat. Liu Yi dan Liu Yi segera mendonga setelah merasakan auranya. Mereka melihat Liu Yi tersenyum indah ketika dia berdiri dan berkata, Kakak, selamat. Sejak kecantikan yang kembali, keluarganya tidak memiliki kesempatan untuk memberi selamat padanya dengan benar. Kecantikan yang memiliki senyuman di wajahnya. Selain di depan Luan, dia juga bisa tersenyum di depan keluarganya. Setelah mengobrol sebentar, Liu Yi memandang si cantik yang dan berkata dengan serius, Karena kakak yang telah keluar dari pengasingan, saya juga akan mengasingkan diri hari ini. Si cantik yang sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia bertanya, Anda menemui hambatan? Tidak. Liu Yi menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Tetapi saya akan fokus pada kultivasi sekarang. Sister Lan akan bertanggung jawab atas pertemuan aliansi. Jika kakak Lan tidak bisa mengatasinya, aku akan membutuhkan bantuan kakak. Si cantik yang tentu saja tidak akan menolak setelah mendengar ini. Setiap wanita di klan Lu memperlakukan satu sama lain sebagai anggota keluarga sejati. Setelah melalui banyak hal bersama, dia juga berharap Liu Yi bisa segera menerobos. Oke, si cantik yang berkata, fokuslah pada kultivasimu. Jangan khawatir tentang pertemuan aliansi. Tetapi jika sesuatu yang besar benar-benar terjadi atau jika sesuatu terjadi pada salah satu anggota keluarga, Anda tetap harus segera memberi tahu saya. Liu Yi masih khawatir dan menambahkan, bagaimanapun, saya tidak benar-benar mengasingkan diri untuk menerobos. Saya masih dalam tahap kultivasi. Oke, si cantik yang setuju dan berkata, saya tahu. Jangan terganggu saat Anda berkultivasi. Suamiku akan kembali dalam dua jam. Beritahu dia berita tentang kultivasiku. Liu Yi menarik napas ringan. Dia tidak pernah begitu bertekad untuk berkultivasi. Dia berkata dengan serius, saya akan mengasingkan diri. Dengan itu, Liu Yi segera menghilang dari kamar dan terbang kembali ke pavilion pribadinya. Dia kembali ke kamarnya dan fokus pada kultivasi. Sekarang, sudah ada tiga orang di klan Lu yang telah menjadi ahli tingkat sembilan. Hanya dalam dua bulan, kekuatan mereka telah mengalami perubahan yang luar biasa. Jika Liu Yi juga bisa dengan cepat menjadi guru surgawi tingkat sembilan, maka persatuan APS akan memiliki empat ahli tingkat sembilan. Bahkan di sekte tersebut, mereka akan memiliki keunggulan dalam jumlah. Seperti yang diharapkan, Luan kembali dalam dua jam. Kecantikan yang sedang menunggunya di kantor. Setelah mengetahui bahwa Liu Yi sedang mengasingkan diri, Luan tercengang. Dia secara alami tahu bahwa Liu Yi sedang terburu-buru untuk mengasingkan diri, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan memulai tanpa memberitahunya. Sepertinya tekanan kekuatan pada suster Yi berada di luar imajinasinya. Luan merasa aura si cantik yang stabil, namun meski begitu, dia tidak berani mengajak si cantik yang keluar untuk berlatih. Sebagai perbandingan, dia berharap si cantik yang bisa berkultivasi di rumah seperti Yao Yao. Faktanya, metode budidaya semacam ini adalah pilihan terbaik bagi Yao Yao dan kecantikan Yang. Alasannya sederhana. Entah itu Yao Yao atau si cantik Yang, ada jalan yang sangat jelas setelah menerobos. Aura ilahi yang dihasilkan oleh terobosan Yao Yao terlalu misterius. Sudah cukup bagi Yao Yao untuk belajar pada tahap awal tahap surgawi tanpa pelatihan apapun. Logam dingin khusus yang dihasilkan oleh terobosan kecantikan yang adalah jalur realisasi. Pada tahap awal, seseorang harus mengeksplorasi semua perubahan dan kemampuan logam ini dan terus meningkatkan sifat dan atributnya. Garis keturunan si cantik Yang telah berubah Meskipun dia belum bertarung dengan siapapun, Luan yakin bahwa garis keturunan ini sudah menonjol di antara roda takdir sekte tersebut, bahkan lebih tinggi dari roda takdir lainnya. Namun, roda takdir ini masih terlalu jauh dari atribut pamungkasnya. Namun, Luan percaya bahwa batas garis keturunan ini lebih dari itu. Kecantikan yang masih memiliki kesempatan untuk berkembang lebih jauh. Adapun Luan, Kultifasinya benar-benar berbeda dari milik Yao Yao dan si cantik Yang. Selama proses terobosan, dia mengintegrasikan kekuatan gelap dari ketiadaan. Pada saat terakhir terobosan, dia berada di pusat melahap asal rasa ilahi. Setelah menerobos, dia tidak memiliki jalur yang pasti sama sekali. Sekarang dia hanya tahu bahwa dia telah memasuki ruang tanpa akhir dengan kemungkinan tak terbatas. Namun, saat itu gelap dan dia tidak memiliki arah yang pasti sama sekali. Hanya melalui pelatihan dan pertarungan hidup dan mati dia dapat terus memperkuat pemahamannya tentang dunia dan kehidupan dan kematian. Hanya dengan begitu dia bisa bergerak maju perlahan. Luan menceritakan pemikirannya pada si cantik Yang, dan si cantik Yang setuju dengan gagasan Luan untuk berkultifasi di rumah. Kenyataannya, dia masih memiliki banyak hal yang belum dia pahami. Namun, garis keturunan itu adalah miliknya, dan hanya dia yang bisa mengetahui dan menyelesaikannya sendiri. Segera, si cantik Yang kembali ke pavilion pribadinya untuk berkultifasi, hanya menyisakan Luan dan Liulan di kantor. Liulan jelas sangat gugup pada hari pertamanya bertugas, tapi Luan juga tidak pandai dalam hal semacam ini. Setelah mengobrol sebentar dengan istrinya, dia bersiap untuk pergi dan terus berkultifasi. Namun, pada saat ini, susunan teleportasi tiba-tiba menyala di udara di luar pavilion. Setelah itu, sesosok tubuh dengan cepat terbang keluar dan memasuki kantor. Mata Luan menyipit, itu adalah seseorang dari aliansi hidup dan mati. Aliansi hidup dan mati pasti tidak akan mengirim seseorang ke sini tanpa alasan. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Luan segera bertanya, ada apa? Orang yang datang adalah anggota klan Bulan mengalir. Dia segera melapor pada Luan, melapor pada ketua aliansi. Mantel merah telah menerobos. 2.948 Di pulau yang sangat terpencil di wilayah Laut Selatan Kedua. Pulau ini terpencil karena meskipun tidak kecil, namun tidak terlalu tinggi. Ketinggiannya tidak lebih tinggi dari permukaan laut. Pulau itu ditutupi tanaman biru. Baik siang maupun malam, sulit untuk melihat perbedaan antara pulau dan laut dari langit. Klan Bulan mengalir ada di pulau ini. Ketika Redcoat ingin menerobos, dia seharusnya berada di pulau kehidupan dan kematian. Namun, karena pulau kehidupan dan kematian telah dipindahkan, pulau itu menjadi jauh lebih kecil dari sebelumnya. Lebih penting lagi, Raja Beruang Hitam sudah mengasingkan diri. Jika Redcoat pergi ke sana, mungkin akan mempengaruhi dan bahkan menimbulkan gangguan. Oleh karena itu, di bawah komunikasi Luan, mantel merah datang ke pulau Klan Bulan mengalir untuk bercocok tanam. Tadi, api tiba-tiba berkobar di salah satu sisi pulau, namun segera padam. Meski apinya sudah padam, sebagian tanaman biru itu terbakar hingga menampakkan sebidang tanah. Itu agak aneh di daerah yang awalnya terpencil. Benar sekali, kebakaran ini disebabkan oleh terobosan Redcoat. Nyatanya, terobosan Redcoat tidak jauh dari tempat Sising berada. Sising mengaturnya seperti ini karena dia khawatir sesuatu akan terjadi selama terobosan Redcoat. Dengan cara ini, dia bisa melindungi anggota klannya dengan lebih baik. Dia sudah meramalkan ledakan yang disebabkan oleh terobosan Redcoat, tapi dia tidak menghentikannya karena dia merasa Redcoat sedang berusaha mengendalikannya. Selama itu tidak melukai anggota klannya, tidak masalah meskipun itu merusak pulau. Kalau tidak, jika dia dengan paksa ikut campur selama terobosan, hal itu mungkin mempengaruhi terobosan Redcoat. Itu tidak ada gunanya. Tanpa diragukan lagi, monster level 9 dalam aliansi lebih penting. Pada saat itu, susunan teleportasi segera muncul di pulau itu. Setelah itu, dua sosok terbang keluar, satu di depan dan satu lagi di belakang. Salah satunya adalah Luan. Setelah Luan menerobos ke tingkat sembilan guru surgawi, selain pergi ke sekutu empat sekte untuk meninggalkan susunan teleportasi, dia juga pergi ke sekutu aliansi hidup dan mati untuk meninggalkan susunan teleportasi. Sising berdiri di udara dan berdiri di depan susunan teleportasi. Luan muncul dan melihat Sising secara langsung. Sising menoleh untuk melihat ke arah Luan dan berkata dengan sangat sopan dan bahkan penuh hormat, pemimpin aliansi. Luan menganggup dan segera menunduk. Ia melihat di salah satu sisi pulau, di reruntuhan tempat apinya padam, sesosok singa api sedang berdiri di atas tanah. Singa api itu tidak besar. Panjang tubuhnya hanya tiga setengah kaki, tapi kekuatan yang dikandungnya sangat mengejutkan. Suhu api yang keluar dari tubuh singa api sangat tinggi, dan bebatuan di sekitarnya terbakar api. Aura peringkat sembilan. Dia benar-benar berhasil. Luan tidak turun. Dia takut akan mengganggu pekerjaan finishing red spectra. Setelah sepuluh napas penuh, tubuh kaos merah perlahan bergerak, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Arah yang dia lihat persis di mana Luan dan Sising berada. Ledakan. Sosok kaos merah menghilang dalam sekejap, menyebabkan ledakan dahsyat. Sosoknya terbang menuju Luan dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi dalam proses terbang, tubuhnya berubah dengan kecepatan yang sangat cepat. Bang. Arwah merah berdiri diam di depan Luan, menyebabkan ledakan lagi. Pada saat itu, arwah merah telah sepenuhnya berubah menjadi manusia. Rambut merahnya tampak basah oleh keringat dan menempel di tubuhnya. Meski rambut panjangnya berwarna merah, namun tidak berantakan sama sekali. Itu sangat mulus. Anda di sini. Nafas kaos merah tidak stabil. Dia bahkan terengah-engah. Sister Red Spectre, selamat. Luan sangat senang dan berkata dengan penuh semangat, kamu akhirnya berhasil menembus peringkat sembilan. Spectre merah menunjukkan senyuman. Meski terengah-engah, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya. Dia memang sudah terlalu lama menunggu hari ini. Ketika ibu Luan menerobos, dia telah menunggu hari ini. Sekarang, lebih dari 20 tahun telah berlalu, dan dia akhirnya berhasil mengambil langkah ini. Akhirnya, dia memiliki kemampuan untuk membalaskan dendam temannya. Sister Red Spectre, pernapasanmu tidak stabil. Kamu harus menstabilkan wilayahmu terlebih dahulu. Luan berkata, sekarang, ikuti aku kembali ke Ice Fire Union. Arwah merah mengangguk, dia secara alami ingin kembali ke persatuan APS, bukan ke persatuan hidup dan mati. Luan menoleh ke arah Sising Pei dan berkata dengan nada meminta maaf, aku sangat menyesal telah menyebabkan pulaumu menjadi seperti ini. Tidak apa, Sising mengangkat bahu dan berkata, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Bagus sekali, kami telah melenyapkan dua musuh. Luan berkata, aku akan membantu persatuan hidup dan mati kembali ke benua itu secepat mungkin. Sising mengangguk dengan lembut. Dia ingin percaya bahwa Luan tidak melupakan janjinya kepada serikat hidup dan mati. Kemudian, Luan mengaktifkan formasi teleportasi dan meninggalkan lautan bersama arwah merah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, delapan benua kuno, persatuan APS. Formasi teleportasi diaktifkan. Setelah Luan dan arwah merah kembali, mereka tidak tinggal lama di pavilion pusat. Sebaliknya, mereka kembali ke pavilion tempat Red Spectre tinggal. Seluruh pavilion milik Red Spectre. Kecuali anggota keluarga Lu, tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Napas Red Spectre tidak stabil. Karena itu, Luan tidak ingin mengganggunya. Dia bersiap untuk pergi dan membiarkan arwah merah berkultivasi. Namun, saat Luan hendak mengucapkan selamat tinggal dan pergi, Hong Yi membuka mulutnya untuk berbicara. Tunggu, kata arwah merah. Luan bingung. Dia berhenti dan melihat ke arah arwah merah. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Suara arwah merah terdengar lemah namun tegas. Setelah wilayahku stabil, aku akan pergi. Meninggalkan. Luan bingung. Dia bertanya secara naluriah, mau kemana? Kembali ke suku singa menyala, kata arwah merah dengan suara rendah. Begitu dia mengatakan itu, tubuh Luan bergetar hebat. Luan membuka matanya lebar-lebar dan menatap arwah merah dengan tidak percaya. Arwah merah benar-benar berselisih dengan suku singa menyala. Bahkan jika dia berhasil menembus menjadi binatang mistik peringkat sembilan, dia masih bukan tandingan suku singa menyala. Jika dia kembali seperti ini, bukankah dia akan mendekati kematian? Tidak. Luan langsung menolak. Itu terlalu berbahaya. Jika saya pulang, bahaya apa yang akan terjadi? Arwah merah melihat ekspresi gugup Luan. Kehangatan mengalir melalui hatinya. Namun, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Raja Singa adalah ayahku. Aku punya kakak laki-laki. Darah lebih kental dari air. Saya mengenal mereka dengan baik. Mereka tidak akan melakukan apapun padaku. Luan tidak mengenal Raja Singa dengan baik. Dia juga tidak mengenal putra sulung Raja Singa, yang merupakan kakak dari arwah merah, Sasyong. Namun, dia pernah berinteraksi dengan mereka berdua sebelumnya. Raja Singa mengingkari perkataannya dan melanggar sumpahnya kepada Luan untuk mengikuti perintah Luan selama seratus tahun. Akibatnya, Luan sama sekali tidak mempercayai Raja Singa. Sebaliknya, Luan bekerja sama dengan Sasyong. Saat itu, Sasyong lah yang bercerita tentang Suku Raja Buaya. Meskipun mereka sudah lama tidak menghubungi satu sama lain, Luan tahu bahwa Sasyong lebih dapat diandalkan daripada ayahnya. Namun, meskipun penilaian arwah merah itu benar, Luan masih tidak mengerti. Dia segera bertanya, Sister Red Spectre, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu kembali? Itu benar. Pasti ada tujuan untuk kembali. Dia harus mengetahui alasan dibalik tindakan Red Spectre. Aku rindu rumah. Tidak bisakah? Arwah merah tersenyum tipis dan bertanya. Melihat kata-kata biasa dari arwah merah, terlihat jelas bahwa dia berbohong. Jangan khawatir. Aku bukan anak kecil. Aku tahu apa yang kulakukan. Arwah merah melihat ekspresi Luan dan tahu bahwa dia tidak mempercayainya. Dia melanjutkan, Saya punya urusan sendiri yang harus dilakukan. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Bukannya aku tidak akan kembali. Anda hanya perlu menunggu kabar saya. Luan semakin mengernyit. Semakin banyak Red Spectre berkata, semakin dia khawatir. Melihat ekspresi Luan, arwah merah tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Luan menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak tahu apakah dia harus memaksa arwah merah untuk tetap tinggal. Bagaimanapun, pemahamannya tentang klan singa berapi jauh lebih sedikit daripada arwah merah. Setelah merenung dengan hati-hati, dia berkata kepada arwah merah, Tidak hanya aku dan Yao Yao, si cantik juga telah berhasil menerobos. Liu Yi telah memulai budidaya pintu tertutupnya. Klan Lu sedang bergerak menuju masa depan yang lebih baik. Ada juga Raja Beruang Hitam. Ia juga berhasil menerobos dan kini tinggal di Pulau Kehidupan dan Kematian. Sebenarnya, saya tidak lagi membutuhkan kekuatan Flaming Lion Klan. Meskipun aku tidak tahu apa yang ingin dilakukan saudari Red Spectre, jika itu untuk membantuku, aku sarankan kamu berpikir dua kali. Ketika arwah merah mendengar berita tentang kecantikan yang menerobos, dia sangat terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa kecantikan yang akan benar-benar menerobos begitu cepat. Ini memang hal yang luar biasa bagi klan Lu. Namun, meskipun Luan mengatakan ini, meskipun ada sedikit keraguan di matanya, dia tetap mengambil keputusan pada akhirnya. Saya masih ingin kembali, kata arwah merah dengan serius. Itu tidak akan berubah. 2949 Luan tidak bisa membujuk Hong Yi. Di matanya, Hong Yi adalah seniornya. Karena Hong Yi telah mengambil keputusan, Luan hanya bisa membujuknya. Dia tidak bisa memaksanya. Dalam tiga hari berikutnya, Hong Yi menstabilkan auranya. Selama ini, Li Ulan datang menemuinya beberapa kali. Meskipun Hong Yi bukan anggota keluarga, dia benar-benar dapat dipercaya. Hong Yi adalah teman Luting, jadi ketujuh wanita di keluarga itu selalu memperlakukannya dengan hormat. Li Ulan memberitahu Hong Yi tentang kekuatan keluarga, situasi sekte, dan sekte api serta sekte guangyu. Dia meminta Hong Yi untuk mengisi kekosongan yang terjadi selama kultivasinya. Hong Yi tidak menyangka banyak hal akan terjadi hanya dalam satu bulan. Persatuan api es menjadi semakin kuat. Mereka telah melenyapkan beberapa musuh, yang membuatnya merasa lebih yakin. Namun, bahkan setelah mengetahui semua ini, Hong Yi tidak berubah pikiran. Dia bertekad untuk pergi. Lu An tidak memintanya untuk tinggal. Dia mengantarnya secara pribadi. Hong Yi tidak pergi ke formasi teleportasi suku singa api di delapan benua kuno. Pertama, setelah dia menerobos, semua formasi teleportasi tidak berguna. Kedua, ketika suku singa api memutuskan untuk menyerang benua itu, dia telah membuat keputusan bersama mereka. Dia belum kembali selama lebih dari dua tahun, dan dia tidak memiliki formasi teleportasi ke benua tempat tinggal suku singa api. Jadi, selama tiga hari ini, Lu An terbang ke wilayah suku singa api. Lu An tahu di mana wilayah suku singa api berada. Bagaimanapun, suku singa api berada di urutan kedua setelah naga di benua ini. Wilayah mereka juga berada di urutan kedua setelah naga. Sulit untuk tidak mengetahuinya. Sulit untuk mencapai perbatasan wilayah suku singa api. Namun, karena Lu An telah menguasai kekuatan luar angkasa, dia tidak akan bergantung pada terbang. Dia menghitung ruang dan berteleportasi terus-menerus. Tak lama kemudian, dia sampai di perbatasan wilayah suku singa api. Faktanya, dia sering menggunakan teleportasi luar angkasa selama latihan sehari-harinya. Setiap kali dia berteleportasi, itu akan membantunya menyesuaikan perhitungannya. Lokasi teleportasi lebih akurat dari tujuan yang dia rencanakan. Pada saat ini, di dataran luas yang tidak dapat dilihat ujungnya. Tidak ada awan di langit. Cahaya siang hari sangat menyilaukan, menghangatkan seluruh daratan. Tiba-tiba, formasi teleportasi menyala di tanah. Kemudian, dua sosok keluar dari sana. Mereka adalah mantel merah dan Lu An. Arwah merah sedang dalam wujud manusianya. Saat itu, kehadirannya sangat stabil. Meskipun dia tidak bisa menyembunyikannya sepenuhnya, itu jauh lebih baik daripada saat dia pertama kali menerobos. Saat dia melihat dataran tak berujung di depannya, dia tersentak. Ini adalah impian suku Flaming Lion. Meskipun daratan singa api di wilayah laut paling selatan luas, namun itu masih belum cukup untuk singa api yang kuat, terutama singa api tingkat ke-8 dan ke-9. Tidak mungkin bagi mereka untuk berlari bebas tanpa hambatan, jika tidak, mereka akan segera bergegas ke laut. Seseorang tidak bisa lari di lautan. Jika tidak, seseorang akan menipu dirinya sendiri dan orang lain. Berlari dengan kaki di tanah adalah keinginan terbesar suku Flaming Lion. Menginjak tanah, Red bisa memahami perasaan anggota klannya. Perasaan ini berasal dari sifat bawaannya, dan mustahil bagi orang luar untuk memahaminya. Lurus saja, sebentar lagi, kamu akan melihat perbatasan wilayah suku singa menyala. Jaraknya hanya sekitar 200 mil. Luan memandang Hong Yi dan berkata, mantel merah melihat ke arah yang ditunjuk Luan, lalu memandang Luan dan berkata, terima kasih. Luan tertegun dan berkata dengan canggung, Sister Redcoat, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Selama kamu bersedia, aku akan menyambutmu kembali kapan saja. Saya akan kembali. Hong Yi tersenyum lembut dan berkata, sekarang kamu lebih kuat dariku, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Mendengar ini, Luan menganggup dan berkata, Sister Redcoat, jangan khawatir. Saya akan baik-baik saja. Redcoat menarik nafas dalam-dalam lalu tiba-tiba berteriak. Segera, kekuatan agung meledak dari tubuhnya, dan tubuhnya mulai mengalami perubahan yang mengejutkan. Dari tubuh manusia, dia menjadi binatang aneh yang kuat yang bisa menginjak-injak dataran. Dia hanya berhenti ketika panjang tubuhnya 40 ribu kaki. Menutupi langit, Luan seperti setitik debu di samping Hong Yi. Dia benar-benar bisa diabaikan. Hong Yi menunduk dan menatap Luan, yang berdiri di tanah. Luan mengangkat kepalanya untuk melihat Hong Yi. Meski ada perbedaan tinggi yang besar, mata mereka tidak berubah, sama seperti sebelumnya. Mereka tidak berbicara lagi. Tubuh asli Hong Yi meraung sekali lagi. Mengaung. Raungan ini melesat ke depan. Bahkan orang yang berjarak 200 mil dapat mendengarnya dengan jelas. Seketika, singa api yang berjarak 200 mil semuanya terguncang dengan keras. Hong Yi secara terbuka memberitahu suku singa api bahwa dia telah kembali. Setelah itu, Redcoat bahkan tidak menolah saat dia berlari melintasi dataran tak berujung, menyerbu ke depan. Kemana pun dia lewat, dia meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Luan melihat sosok Hong Yi yang menghilang sampai dia tidak terlihat lagi. Lalu, dia menghilang tanpa tanda. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Persatuan api es, delapan benua kuno. Di kantor pavilion pusat, kursi Liu Yi kini ditempati oleh Liu Lan. Namun, dia tidak sendirian di ruangan itu. Su Yunyan juga ada di sana. Setelah Liu Yi pergi, Su Yunyan akan tinggal bersama Liu Lan selama beberapa hari sebelum membiarkan Liu Lan menangani semuanya. Tiba-tiba, Liu Lan harus mengelola bisnis sebesar itu dengan begitu banyak anggota Ice Fire Union. Liu Lan dulunya hanya bertanggung jawab atas satu hal. Sekarang dia berada di posisi ini, dia tahu seberapa besar tekanan dan tanggung jawab yang harus ditanggung oleh adiknya. Jika dia tidak melakukannya sendiri, dia tidak akan tahu seberapa besar tekanannya. Namun, tepat pada saat ini, Luan tiba-tiba muncul di kamar. Liu Lan dan Su Yunyan bingung. Mereka segera mengangkat kepala untuk melihatnya. Su Yunyan mengetahui kompetensi Luan. Kedua wanita itu telah melihat kekuatan Luan berkali-kali, jadi mereka tidak terkejut lagi. Mereka berdua tahu apa yang telah dilakukan Luan. Liu Lan segera berdiri dan menyapa Luan. Dia berdiri di depan Luan dan bertanya dengan lembut, Suamiku, apakah saudara perempuan Hong Yi pergi? Ya, Luan menganggup dan berkata, saya akan berkultivasi di luar. Saya akan kembali pada malam hari. Luan melakukan ini setiap hari. Namun, tidak seperti sebelumnya, Luan kembali dua kali sehari. Hal ini membuat keluarga merasa lebih nyaman. Liu Lan tentu saja tidak akan menghentikan Luan untuk pergi. Dia hanya akan memberitahu Luan untuk berhati-hati. Namun, pada saat ini, Su Yunyan berbicara. Master Aliansi, Su Yunyan ragu-ragu sebelum berkata dengan serius, saya sarankan Anda pergi menemui Nona Wan Er. Ketika Su Yunyan mengatakan ini, Luan dan Liu Lan sama-sama tercengang. Wan Er selalu berada di markas. Wan Er telah menyelamatkan nyawa Luan dan membantu Luan mencapai benua tengah wilayah Laut Selatan Kedua. Luan selalu sangat berterima kasih kepada Wan Er, jadi dia meminta Bian King Liu, Cheng Ping, Dong Hua Sun, dan anggota inti lainnya untuk menerima Wan Er agar dia tidak kesepian lagi. Faktanya, orang-orang ini sangat menyukai Wan Er. Wan Er terlalu cantik dalam wujud manusianya. Dia tidak kalah dengan tujuh wanita dari keluarga Lu. Selain kepribadian Wan Er yang menyedihkan, Cheng Ping paling menyukai Wan Er. Dia merawat Wan Er dengan baik. Luan sering mendengar berita tentang Wan Er, jadi dia selalu merasa tenang. Hatinya menegang, dan dia segera bertanya pada Su Yunyan, apakah sesuatu terjadi padanya? Tidak. Su Yunyan menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, tapi, dia tidak ingin melihat kita. Dia ingin bertemu dengan Ketua Aliansi. Saat dia mengatakan ini, tubuh Luan dan Liu Lan bergetar. Dia ingin bertemu Luan. Luan sedikit terkejut. Meskipun dia adalah manusia dan Wan Er adalah seekor naga, dengan Bian King Liu dan Chuyue yang pertama, di mata semua orang, tidak ada yang mustahil. Tapi, Su Yunyan melanjutkan. Master Aliansi, menurutku pribadi Wan Er tidak mencintaimu, kata Su Yunyan. Ini lebih seperti ketergantungan. Sama seperti beberapa binatang mistis yang bergantung pada lingkungannya, ada pula yang bergantung pada temannya. Tapi Wan Er, dia bergantung pada Master Aliansi. Dia sangat ingin bertemu denganmu. Dia tidak sabar untuk bertemu denganmu. Kita semua bisa melihatnya, tapi kami tidak berani memberitahu keluarga lu tentang hal itu. Baru-baru ini, Wan Er sangat merindukanmu hingga dia jatuh sakit. Jadi saya ingin meminta, Ketua Aliansi untuk menemuinya. Tubuh Luan bergetar. Dia berpikir sejenak, tapi dia tidak ragu-ragu. Dia langsung berkata, Oke. Kembali ke pulau terpencil itu, dia berjanji pada Wan Er bahwa dia akan berteman dengannya. Dia akan menghabiskan waktu bersamanya sehingga dia tidak merasa kesepian. Dia adalah orang yang menepati janjinya. Segala sesuatu yang terjadi saat itu masih tergambar jelas dalam ingatannya. Dia pasti tidak akan menarik kembali kata-katanya. Markas besar persatuan es dan api tidak terlalu besar, dan kediaman Nona Wan Er tidak terlalu jauh. Dia tinggal di daerah di mana banyak tetua inti tinggal, dan mereka sangat dekat satu sama lain. Namun, mengingat Wan Er adalah seekor naga, kebiasaan hidupnya mungkin sangat berbeda dengan manusia, jadi setiap orang merancang dan merenovasi pavilion Wan Er dengan hati-hati. Itu bisa menjamin kenyamanannya, dan ada banyak hal menarik bagi manusia. Wan Er yang disayangi semua orang merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika dia berada di Laut Selatan Kedua, semua binatang aneh menghindarinya, dan tidak ada kehidupan kemanapun dia pergi. Tapi di sini, semua orang sangat menyukainya, dan dia merasakan kehangatan yang tiada taraf. Namun, dalam kehangatan itu, masih ada kekosongan di lubuk hatinya yang terdalam. Tempat itu telah terisi sebelumnya, dan hanya terisi ketika orang itu ada di sana. Saat ini, semua orang sibuk dengan posisinya masing-masing, dan di ala satu-satunya yang tinggal di pavilion. Di antara hadiah yang diberikan semua orang padanya, dia paling menyukai alat musik. Alat musik guru surgawi berbeda dari alat musik orang biasa. Meski terlihat sama, entah itu bahan yang digunakan dalam konstruksi atau perubahan pada instrumennya, semuanya melampaui esensi aslinya. Misalnya saja alat musik favorit Wan Er, Sitar Sembilan Laut. Bentuk umum Sitar Sembilan Laut mirip dengan Gukin, namun nyatanya sangat berbeda. Dari segi bahan, badan sitar terbuat dari biji khusus dari dasar laut, dan senarnya terbuat dari sutra dari dasar laut paling selatan. Keduanya mengandung energi yang sangat kuat, dan itu adalah energi laut dalam. Ada juga formasi khusus yang tersembunyi di dalam tubuh sitar, yang mengandung energi yang kuat. Memetik senar yang berbeda akan memicu formasi yang berbeda, dan menghasilkan suara yang berbeda. Beda, suara laut. Itu adalah suara laut yang sebenarnya, dan tidak ada perbedaan sama sekali. Ada yang kasar, ada yang tajam, ada yang bergejolak, ada yang lembut, ada yang nyaring, dan ada yang rendah. Suara laut yang berbeda muncul di sitar pada saat yang bersamaan. Melalui pencocokan dan melodi, seseorang dapat mengeluarkan suara yang sangat indah, seperti lautan, yang dapat membuat orang tenggelam dalam sekejap. Kecapi ini diberikan kepada Wan, R oleh Celestial Union. Itu diperoleh secara tidak sengaja saat balapan, dan formasi di dalamnya sudah rusak pada saat itu. Suhe secara pribadi menghapus formasi Arai dari dalam dan menggantinya dengan yang baru. Suhe telah tinggal di lautan selama bertahun-tahun, dan dia telah mendengar terlalu banyak suara laut. Dia telah menguasai esensinya, dan suaranya secara alami persis sama dengan lautan yang sebenarnya. Pada saat ini, Wan R sedang memetik senarnya. Suara sitarnya sangat indah, dan permainannya bahkan lebih indah lagi. Wan R memiliki pemahaman khusus tentang suara laut. Bahkan putri klan Suanyin, Chuyue, memujinya. Ini benar-benar berbeda dari musik klan Suanyin. Wan R benar-benar telah mengeluarkan potensi penuh dari sembilan lautan sitar. Sembilan lautan, sembilan konsep yang sangat berbeda. Semuanya dijelaskan oleh tangan halus Wan R. Itu sangat indah hingga memabukkan. Namun, betapapun indahnya musiknya, betapa indahnya penampilannya, tidak bisa dibandingkan dengan kecantikan Wan R. Luan berdiri di depan pintu. Pintunya tidak tertutup. Dia memandang Wan R, yang sedang memainkan Gukin, dan tidak mengganggunya. Sebaliknya, dia berdiri di tempatnya dan mendengarkan dengan tenang. Meskipun Luan tidak memahami musik, dia memahami emosi. Suara sitar memang penuh emosi, namun menyembunyikan rasa kesepian. Saat lagu berakhir, Luan, yang berdiri di depan pintu, menarik nafas dalam-dalam dan mengetuk pintu. Dong Dong. Wan R terkejut dan segera berbalik untuk melihat. Ketika dia melihat Luan berdiri di depan pintu, dia langsung tersenyum bahagia. Senyumannya seperti bunga yang sedang mekar. Anda di sini. Suara Wan R sangat lembut, dan bahkan ada sedikit kelemahan yang tidak bisa disembunyikan. Dia segera bangkit dan berinisiatif menyambut Luan. Dia bahkan berlari mendekat. Luan tersenyum dan masuk ke kamar. Segera, keduanya berdiri di depan Wan R. Wan R ingin melemparkan dirinya ke pelukan Luan dan melakukan kontak fisik dengan Luan. Namun, dia memahami etika manusia. Sekalipun dia mempunyai pemikiran seperti itu, dia tahu bahwa pria dan wanita tidak boleh saling menyentuh. Dia hanya bisa berdiri di depan Luan dan berkata dengan penuh semangat, kamu akhirnya sampai di sini. Saya sangat merindukanmu. Wan R tidak menyembunyikan perasaannya. Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, tidak terasa tiba-tiba sama sekali. Matanya sangat jernih, tanpa kotoran. Setelah Luan muncul di matanya, harapan muncul di saat yang bersamaan. Seolah-olah bagian terdalam hatinya terisi dalam sekejap. Tidak banyak cinta di matanya. Sebaliknya, ada rasa memiliki. Nona Wan R. Melihat Wan R, Luan juga merasakan ketenangan. Seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika mereka pertama kali bertemu di pulau itu. Dia berkata dengan lembut, maaf aku tidak datang menemuimu sebelumnya. Tidak apa-apa. Wan R buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak keberatan. Saya sangat senang bisa tinggal di sini. Saya bisa merasakan aura Anda setiap kali Anda kembali. Saat dia mengatakan itu, senyuman Wan R menjadi semakin indah. Dia berkata, semua orang sangat baik padaku. Aku juga punya banyak teman. Melihat senyuman Wan R, hati Luan menjadi sangat rumit. Setiap orang mempunyai definisi yang berbeda mengenai kebahagiaan. Beberapa orang ingin berada di atas yang lain. Namun, bagi Wan R, memiliki teman saja sudah cukup. Aku akan sering datang menemuimu di masa depan, kata Luan serius. Setelah Luan mengatakan itu, Wan R sedikit terkejut. Kemudian, senyuman di wajahnya menjadi semakin indah. Dengan senyuman seperti itu, seolah-olah laut dalam pun bisa menjadi cerah dan indah. Luan tidak segera pergi. Sebaliknya, dia duduk bersama Wan R selama 15 menit penuh. Dia tidak tahu alasannya, tetapi setelah menerobos menjadi guru surgawi tingkat 9, dia memiliki perasaan khusus ketika dia melihat Wan R lagi. Meskipun sulit untuk menemukannya, Luan selalu percaya pada intuisi dan penilaiannya. Ini jelas bukan ilusi. Saat dia bersama Wan R, dia merasakan semacam santai, dan bahkan perasaan nostalgia. Bahkan dia ingin tinggal bersama Wan R lebih lama lagi. Dia tidak tahu dari mana perasaan ini berasal. Bahkan Luan tidak dapat memahaminya. Namun, dengan rasa ilahi dan kemauan Luan yang kuat, dia dapat dengan mudah mengatasi perasaan ini. Dia tidak bisa tinggal terlalu lama. Berkultivasi adalah hal terpenting yang harus dia lakukan. Oleh karena itu, setelah 15 menit, Luan masih pergi. Wan R sudah sangat senang Luan bisa menemaninya. Itu juga saat yang paling membahagiakan sejak dia datang ke sini. Wan R menyuruh Luan pergi. Melihat punggung Luan, jantung Wan R sepertinya melambat. Matanya penuh kengganan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Siang harinya, Luan segera keluar untuk berkultivasi setelah meninggalkan pavilion Wan R. Dia tidak kembali sampai larut malam. Saat ini, sudah tengah malam. Di kantor pavilion pusat, susunan teleportasi menyala dan Luan keluar. Alasan mengapa dia menggunakan susunan teleportasi adalah karena saat itu sudah larut malam dan semua orang sedang beristirahat. Jika ada seseorang di sini, Luan takut mereka tiba-tiba muncul dan mengejutkannya. Ketika Luan keluar dari susunan teleportasi, memang ada seseorang di sini. Hanya ada satu orang, Liulan. Liulan masih duduk di kursi ketua aliansi, membolak balik materi dan buku. Dia ingin menyelesaikan tugas yang diberikan oleh saudara perempuannya. Dia tidak ingin mengecewakan adiknya, dan dia tidak ingin mengecewakan Luan. Oleh karena itu, dia telah bekerja keras. Meskipun dia hanya seorang guru surgawi tingkat tujuh, energinya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Dalam sebulan terakhir, dia hanya punya sedikit waktu istirahat. Melihat Liulan masih di sana, hati Luan dipenuhi dengan sakit hati. Dia tidak membiarkan Liulan bangun. Sebaliknya, dia berjalan ke sisinya dan berkata dengan lembut, sudah terlambat. Istirahatlah. Tidak apa-apa, aku tidak lelah. Liulan menatap suaminya dan berkata dengan serius. Melihat betapa tekadnya istrinya, hati Luan terasa sakit. Dia tahu bahwa dia sangat lelah karena keluarganya. Setelah mengulurkan tangan untuk memijat bahu istrinya, dia menatap wajah istrinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk dan menciumnya. Menghadapi serangan mendadak Luan, Liulan tidak bereaksi. Saat dia melakukannya, wajahnya langsung memerah. Wajahnya sangat panas, dan dia memegang rat tangan Luan. Luan tidak akan tinggal lama. Dia tidak mau memberi dirinya waktu untuk istirahat. Dia berkata, saya pergi. Dengan itu, Luan hendak pergi dan terus berkultivasi. Luan tidak membiarkan istrinya bangun untuk mengantarnya pergi. Dia berjalan ke tengah ruangan dan mengaktifkan susunan teleportasi. Namun, saat Luan hendak pergi, Liulan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Suami, Liulan dengan cepat berkata. Luan berhenti dan menoleh untuk melihat ekspresi cemas Liulan. Dia langsung bertanya dengan prihatin, ada apa? Pada sore hari, tetua Sekte Bulan Bunga datang untuk menyampaikan pesan. Dia mengatakan bahwa Master Sekte ingin mengundang Anda untuk bertukar pikiran. Liulan dengan cepat berkata, dia berkata bahwa Master Sekte selalu ada di markas. Jika kamu punya waktu luang, kamu bisa pergi ke sana kapan saja. Menukarkan. Luan segera teringat bahwa dia pernah memberitahu Litang tentang kekuatan luar angkasa. Dia benar-benar lupa tentang masalah ini dalam beberapa hari terakhir berkultivasi. Jika Litang tidak menyebutkannya, dia tidak akan mengingatnya sama sekali. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang dia janjikan pada Litang. Terlebih lagi, jika kekuatan Litang bisa meningkat, itu akan bermanfaat baginya dan persatuan APS. Setelah memikirkannya, Luan berkata kepada Liulan, Oke, karena itu masalahnya, aku akan pergi sekarang. Dengan itu, Luan mengaktifkan susunan teleportasi lagi dan menghilang dari ruangan. Terima kasih telah menonton!